Chen Mu, Wen Huai, dan Fang Jing dari plume Manifestation Chonate Sek, melihat file yang dikirim oleh gubernur koloni Mars, Wang Baole mengangkat alisnya sedikit. Dia akhirnya tahu bahwa orang yang ingin merampoknya tetapi malah dirampok adalah Wen Huai. Kesan terdalam Wang Baole tentang Wen Huai ini adalah, dia agak miskin. Tidak apa-apa jika dia miskin, tapi dia tetap harus bersikap tenang dan menutupi dirinya dengan perban hitam. Sosoknya tidak sebesar milikku, dan dia tidak tumbuh dengan baik selama masa pubertas seperti aku, Wang Baole menepuk perutnya. Ketika dia semakin berpengetahuan, dia mulai memiliki perasaan sebagai orang yang bosan karena tidak ada yang bisa mengalahkannya karena dia terlalu unggul. Namun, sentimen itu lenyap ketika dia memusatkan perhatiannya pada profil Chen Mu lagi. Chen Mu berasal dari klan langit lima generasi, dan dalam klan ini, status keluarga Chen jauh lebih unggul daripada keluarga Zuo. Meskipun kedua klan keluarga adalah klan keluarga inti, klan keluarga Chen menempati hampir 30% klan langit lima generasi. Chen Mu, sebagai putra tertua di generasi keluarga Chen ini, mungkin bukan pewaris penerus posisi pemimpin klan, namun kemungkinan dia akhirnya mengambil posisi tersebut tetap tinggi. Profil yang diberikan gubernur koloni Mars kepada saya, menarik. Wang Baole memegang slip giyok yang berisi profil dan menyipitkan matanya. Kenyataannya, komentar anonim dari seseorang, yang mungkin atau mungkin bukan gubernur koloni Mars, diberikan untuk setiap orang yang tercantum dalam file tersebut. Hanya ada satu komentar untuk Chen Mu. Ambisius tetapi tidak cukup berbakat. Komentar Wenhui bahkan lebih kejam lagi, yang menyebutkan bahwa dia jahat dan keras kepala. Komentar untuk Fang Jing dari Plume Manifestation Chonate Sek adalah satu-satunya komentar yang sedikit lebih baik. Itu hanya mengatakan bahwa dia pemarah. Wang Baole tidak tahu pasti apakah ketiga komentar itu benar, tapi menurutnya kemungkinan besar komentar itu dibuat oleh gubernur koloni Mars. Oleh karena itu, Wang Baole tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang akan dikatakan gubernur koloni Mars tentang dia jika dia menilai dia. Tanpa harus berpikir terlalu keras, aku tahu apa yang akan dia katakan. Tampan, cerdas, orang paling ramah tamah di seluruh federasi. Aku muak mendengar kata-kata seperti ini. Wang Baole menggelengkan kepalanya. Dia tidak terpengaruh oleh tiga komentar tersebut. Dia jelas bahwa dia seharusnya hanya menganggap komentar orang lain sebagai referensi, karena dia akan rugi jika dia terbiasa memandang orang lain di sekitarnya sebagai orang bodoh. Namun, Chen Mu ini benar-benar bodoh. Wang Baole mencibir. Namun, dia tahu bahwa meskipun ketiganya ditunjuk sebagai wali kota Ali Ali bekerja di sana, hal ini harusnya merupakan hasil diskusi antara federasi, Mars, dan juga berbagai faksi. Pada saat yang sama, dalam berkas tersebut juga disebutkan bahwa ketiganya tidak akan datang sendiri. Mereka akan membawa sejumlah besar sumber daya, serupa dengan kasus Lin Tianhao, Kong Dao, dan Jin Duoming, yang juga menyediakan sumber daya untuk pembangunan kota baru. Taktik yang digunakan oleh federasi dan Mars selalu berusaha mendapatkan sesuatu tanpa mempertaruhkan apapun. Mereka menggunakannya sepanjang waktu, bukankah mereka punya trik lain? Wang Baole menggelengkan kepalanya. Meskipun orang yang paling banyak mensponsori sumber daya adalah Chen Mu, ketidaksenangan yang dirasakan Wang Baole terhadap Chen Mu masih kuat. Dia adalah duri di matanya. Namun, ia juga memahami bahwa dari segi kepentingan, skala, dan prospek masa depan, kota baru ini jauh melebihi zona kota baru. Dia juga memegang otoritas yang belum pernah dia miliki sebelumnya. Saat dia menikmati semua keuntungan ini, tidak dapat dihindari bahwa dia akan bentrok dengan federasi dan berbagai faksi. Pada kenyataannya, bentrokan ini sampai batas tertentu dapat dianggap sebagai pertempuran. Namun, mereka berkompetisi bukan berdasarkan kemampuan ilahi, melainkan taktik dan keadaan. Tingkat kultivasi saya masih terlalu rendah. Jika saya adalah jiwa yang baru lahir sekarang, orang-orang konyol ini sudah lama saya singkirkan hanya dengan satu tamparan. Klan dan faksi keluarga mereka juga tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Wang Baole menamparkan keningnya sambil menghela nafas. Dia mengertakkan gigi dan terus bermeditasi dalam pengasingan untuk berkultivasi. Sepanjang hidup saya, Wang Baole, semua yang saya miliki adalah hasil usaha saya sendiri. Saya bahkan tidak dapat mengingat berapa banyak keringat dan darah yang telah saya keluarkan. Mereka tidak akan pernah tahu bahwa meskipun saya sedang ngemil, saya sedang memikirkan perjalanan kultivasi saya. Ekspresi tekat muncul di mata Wang Baole. Dia tahu betul bahwa meskipun nona kecil telah membantunya secara signifikan, bahkan tanpa nona kecil, prestasinya tidak akan kalah dibandingkan dengan apa yang dia miliki sekarang, berdasarkan bakat dan wajahnya yang cantik. Lagi pula, dalam kesadarannya, orang-orang yang berpenampilan baik secara alami akan diperlakukan dengan baik oleh seluruh dunia, dan keberuntungan mereka biasanya baik. Kemunculan Little Missy membuktikan hal ini juga. Saya tahu dia berinisiatif datang kepada saya karena dia menghargai bakat saya. Dia ingin membantu saya mencapai kesuksesan besar. Dengan pemikiran itu, kepala Wang Baole membengkak. Dia menarik nafas dalam-dalam, merasa kepercayaan dirinya sangat tinggi. Dengan rasa percaya diri yang kuat, cahaya melintas di matanya saat budidaya di dalam tubuhnya mulai aktif dengan cepat. Seolah-olah spirit ki-nya juga ditingkatkan dengan kepercayaan dirinya. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan keyakinan ini, Wang Baole mulai bermeditasi dan berkultivasi. Saat dao petirnya diaktifkan, dan saat ilmu hitam perlahan-lahan berputar, Wang Baole dapat merasakan bahwa tingkat kultivasinya perlahan meningkat. Peningkatan itu memuaskannya, membuatnya merasa bakatnya tak terlukiskan. Jika bukan itu masalahnya, dia belum akan mencapai ranah yayasan pendirian tahap akhir sementara yang lain dalam kelompok yang sama dengannya paling banyak masih berada di ranah yayasan pendirian tahap menengah. Saya tidak bisa sombong. Sebuah cahaya melintas di mata Wang Baole saat dia buru-buru mengingatkan dirinya sendiri. Dengan pengingat diri itu, mau tak mau dia menjadi semakin puas dengan dirinya sendiri. Begitu saja, hari-hari berlalu, ketika Wang Baole menyelesaikan beberapa siklus kultivasinya, dia menyadari bahwa tiga wali kota yang ditunjuk masih belum tiba. Dia juga tidak perlu memantau pembangunan kota. Pada saat yang sama, keledai tersebut sepertinya telah hilang selama periode ini, keberadaannya tidak diketahui. Berdasarkan perasaan Wang Baole, dia merasa keledai itu tampak sangat sehat, oleh karena itu, dia tidak terlalu mempedulikannya. Sebaliknya, dia menggunakan waktu itu untuk terus meningkatkan artefak dharmiknya. Dia memiliki banyak artefak dharmik, yang membuat proses peningkatan menjadi sangat lama. Dalam proses penyempurnaan inilah Wang Baole menjadi lebih akrab dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang artefak dharmiknya. Di waktu luangnya, dia juga mulai memainkan dark course face art di kepalanya. Dengan cara ini, hari-hari berlalu, dan segera, setengah bulan telah berlalu. Saat ini, Chen Mu dan dua lainnya masih belum tiba. Itu membuat Wang Baole mengerutkan kening, dan dia berpikir untuk menelpon Lin Tianhao untuk menanyakan hal itu setelah dia keluar dari pengasingan. Mendengarkan nada bicara Wang Baole, yang menunjukkan ketidaksenangannya, Lin Tianhao tertawa getir dan ragu-ragu sejenak sebelum memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Tuan Kota, menurut informasi yang saya terima dari kota Mars, Chen Mu dan dua orang lainnya telah lama tiba di Mars. Namun, setelah kedatangan mereka, mereka tetap berada di kota Mars, mengunjungi gubernur, wakil gubernur, serta orang-orang yang bertanggung jawab di berbagai departemen. Saya mendengar bahwa kunjungan mereka masih belum selesai sampai sekarang. Lin Tianhao memandang Wang Baole dan berbicara dengan lembut. Mendengar kata-kata itu, Wang Baole perlahan menyipitkan matanya. Dia sangat kesal, berpikir bahwa ketiga orang itu mencoba mengirimkan pesan yang jelas dan jelas untuk sengaja tidak mengunjunginya setelah mengunjungi begitu banyak orang lain. Namun, mereka bukanlah orang-orang bodoh. Mengapa mereka membuatnya begitu jelas? Ini adalah sesuatu yang Wang Baole tidak bisa mengerti. Setelah Lin Tianhao pergi, dia masih memikirkan pertanyaan ini. Namun, tanpa harus berpikir panjang, Wang Baole langsung mendapatkan jawaban yang dicarinya di hari kedua saat pemberitahuan transmisi suara dari gubernur koloni Mars tiba. Tuan Kota Wang, Chen Mu, Wen Huai, dan Fang Jing akan melapor untuk bertugas di Kota Baru Persenjataan Ilahi dalam beberapa hari ke depan. Telah disetujui oleh federasi bahwa tiga zona tempat mereka akan ditempatkan akan diawasi langsung oleh federasi, dan disetujui sebagai zona otonom. Hah! Setelah menerima transmisi suara, cahaya dingin melintas di mata Wang Baole. Dia tampak semakin serius dan serius saat dia menundukkan kepalanya untuk melihat cincin transmisi suara. Gubernur, federasi sudah bertindak berlebihan dalam menangani masalah ini, bukan begitu. Ini kotaku, dan mereka masih menerapkan otonomi di wilayahku. Meskipun bersifat otonom, namun tetap berada di bawah tanggung jawab Anda. Gubernur tidak senang dengan masalah ini, tetapi ini adalah keputusan yang dibuat oleh federasi, dan dia tidak ingin berpartisipasi dalam pertarungan antar-faksi. Napas Wang Baole sedikit bertambah cepat. Dia tahu betul bahwa dia hanya akan menjadi boneka. Dia ingin memperjuangkan haknya, tetapi Gubernur Koloni Mars menghela nafas sekali lagi, menekankan bahwa ini adalah perintah dari federasi. Namun, dia akhirnya memberitahu Wang Baole bahwa dia pasti tidak akan membiarkan masalah terjadi jika mereka bertiga bertindak tidak beres. Begitu mereka melanggar aturan, semuanya akan terlambat. Bagaimanapun, mereka bukan liyi, Wang Baole memikirkan hal ini tetapi tidak mengungkapkannya secara verbal. Setelah menenangkan diri dan menerima berita tersebut, ekspresi kekejaman muncul di wajahnya saat Gubernur Koloni Mars menutup transmisi suara. Ketiga orang menyebalkan itu, kamu sangat mampu, ya, saya diam-diam telah menyetujui agar Anda mendapatkan sepotong kuenya, dan Anda masih belum puas. Sekarang Anda menginginkan otonomi juga. Tentu, tunggu saja, pandangan dingin melintas di mata Wang Baole. Bagi Wang Baole, perasaannya seperti dia membangun rumah besar untuk dirinya sendiri, tetapi tiga orang lainnya datang dan menempatinya bersamanya, masing-masing menempati satu kamar. Tidak akan menjadi masalah jika itu mirip dengan tindakan tinggal di rumahnya, tapi apa yang mereka coba lakukan adalah menghapus namanya sebagai pemilik kamar dari akta tersebut, dan kemudian menggantinya dengan nama mereka sendiri. Ini adalah perampokan. Sial, beraninya kamu merampas barang-barangku. Ketika Wang Baole memikirkan kata perampokan, dia teringat akan pertunangan Li Waner dan Chen Mu. Dengan pemikiran bahwa Li Waner akan segera menjadi mitra Dao Chen Mu, kemarahan yang dia miliki terhadapnya, yang pernah muncul tetapi berkurang, muncul kembali. Pada saat yang sama, di langit antara kota koloni Mars dan kota baru persenjataan ilahi, puluhan kapal penjelajah besar yang dibuat khusus sedang melaju dengan kecepatan yang mencengangkan. Kapal penjelajah tersebut membawa tenaga dan sumber daya gelombang pertama, yang jumlahnya sangat mencengangkan. Di kokpit kapal penjelajah pertama, tiga orang duduk di sana, menyesap anggur dan mengobrol satu sama lain. Salah satunya mengenakan pakaian formal dan berkulit putih. Pada saat yang sama, dia memiliki pandangan yang mendalam di matanya. Selain terlihat sangat tampan, dia memberikan kesan yang luar biasa. Junior Brother Wen dan Junior Sister Fang, selama kita berjalan sesuai dengan kesepakatan kita dan melaksanakan tugas kita di kota baru Divine Armament, tidak akan ada masalah. Pemuda itu memegang cangkir anggur dan menyesap anggurnya. Dia tersenyum, tampak sangat cerdas dan persuasif, dan itu membuat dua orang yang duduk di seberangnya sedikit menganggukkan kepala. Dari keduanya, salah satunya adalah Wen Hui yang kini mengenakan jubah panjang berdesain tradisional. Dari lengan bajunya yang lebar terlihat banyak perban hitam menutupi lengannya, begitu pula di leher dan separuh wajahnya. Gaya unik ini membuatnya terlihat sangat kejam. Orang lainnya adalah seorang wanita bernama Fang Jing. Ada tanda-tanda yang jelas bahwa dia berasal dari Plume Manifestation Chonate Sek. Walaupun nama Sekte Sambungan Manifestasi Plume terdengar elegan, pada kenyataannya, semua murid mereka berusaha keras untuk mendapatkan kekuatan fisik, tak peduli apakah mereka laki-laki atau perempuan. Semuanya memiliki otot yang sangat besar, tidak terkecuali Fang Jing. Dia terlahir dengan penampilan cantik. Namun, betapapun cantiknya dia, jika dipadukan dengan tubuh berotot, siapapun yang melihatnya akan terkesiap. Saat ini, Fang Jing seperti menara logam, duduk di sana, mengeluarkan kekuatan penekan yang kuat yang bahkan membuat Wen Hui ketakutan. Namun, hal itu tidak berpengaruh pada remaja yang berpakaian formal. Pemuda itu adalah Chen Mu, putra tertua keluarga Chen. Saat ini, mereka bertiga sedang dalam perjalanan menuju kota baru persenjataan ilahi. Sesuai waktu yang dijadwalkan, mereka akan tiba satu jam lagi. Kakak senior Chen, jangan meremehkan Wang Baole. Saya pernah berinteraksi dengannya sebelumnya. Dia bukan hanya orang yang kejam, tapi dia juga sangat tidak tahu malu dan licik. Seolah-olah tidak ada batasan pada hal-hal yang dapat dia lakukan atau bagaimana dia dapat bertindak. Menjijikkan, setelah hening beberapa saat, Wen Hui berbicara dengan lembut, mengungkapkan semua pemikirannya tentang Wang Baole. Li Yi dan aku adalah teman baik. Menurutnya, Wang Baole adalah sampah dengan seluruh lemak tubuh yang dibawanya. Pada saat yang sama, dia sangat bejat. Jika dia berani berpikiran mesum terhadapku kali ini, aku akan memberitahu dia bahwa tidak semua orang akan diganggu olehnya. Fang Jing mendengus. Dia dipenuhi dengan kebencian terhadap Wang Baole, terutama ketika dia sudah memiliki kesan buruk terhadapnya melalui apa yang dia dengar dari cerita Li Yi. Ekspresi kebingungan melintas di mata Wen Hui, tapi dia tidak banyak bicara. Chen Mu, sebaliknya, tetap anggun sepanjang proses. Seseorang tidak dapat menebak apa yang sebenarnya dia pikirkan, dan saat ini, dia menganggupkan kepalanya sambil tersenyum. Wang Baole memang sampah federasi. Kita perlu melenyapkannya secepat mungkin, tetapi saudara muda Wen benar. Fakta bahwa dia bisa bertahan sampai sekarang berarti dia memiliki beberapa kemampuan. Taktiknya mungkin kejam, tapi kita tidak boleh lengah. Namun, fakta bahwa ketiga faksi kami telah mencapai konsensus, yang memungkinkan kami untuk menganggap satu sama lain sebagai saudara dan saudari, menunjukkan di mana letak permasalahannya. Oleh karena itu, selama kita bertiga tidak berselisih dan tetap bersatu, Wang Baole pada akhirnya akan menjadi batu loncatan kita. Saat Wen Hui dan Fang Jing mendengarkan, mereka sepertinya memikirkan sesuatu. Mereka tersenyum, mengangkat gelas anggur dan memanggang Chen Mu. Chen Mu tertawa terbahak-bahak. Dia tampak tenang di permukaan, tapi diam-diam dia senang. Kali ini, klan keluarganya tidak hanya berhasil mengatur posisi wali kota untuknya, tetapi mereka juga mendapatkan hak untuk mandiri. Pada saat yang sama, di kota baru ini, sudah ada orang-orang yang berdiri di sisi yang sama dengannya. Tunangannya, Li Wan Er, sudah menjadi wakil penguasa kota. Kenyataannya, Chen Mu tidak puas terhadap tunangannya ini. Baginya, meski banyak wanita yang lebih unggul darinya, cukup membuatnya merasa malu, tak terhitung banyaknya wanita yang rela menelanjangi dan menerkamnya dengan menjentikkan jari. Bagaimanapun, dia berbeda dari Jin Duoming. Jin Duoming suka mengoleksi, sedangkan Chen Mu lebih suka kesenangan singkat. Oleh karena itu, dia agak menentang tunangannya. Ketika dia tiba, klan keluarganya telah memberitahunya bahwa sesuai kesepakatan dengan ketua senator, peran Li Wan Er adalah membuka jalan bagi kesuksesannya di kota baru persenjataan ilahi. Oleh karena itu, atas dasar jalan menuju kesuksesan, dia enggan menyetujui perjodohan tersebut. Namun, ini semua adalah pemikiran yang dia simpan di dalam hatinya, pemikiran yang tidak berani dia ungkapkan di depan senator. Baiklah kalau begitu, saya pernah bertemu Li Wan Er ini sebelumnya. Dia terlihat cukup cantik, dan sosoknya I. Meskipun aku tidak tahu bagaimana dia akan terlihat terbuka, dia seharusnya cukup baik di tempat tidur. Dengan pemikiran itu, Chen Mu tiba-tiba bersemangat. Namun Li Wan Er sudah lama menegaskan bahwa sebelum mereka menikah, tidak akan ada kontak fisik. Meski begitu, Chen Mu yakin, sebagai seorang wanita, apa yang dia katakan bukanlah yang dia maksud. Memikirkan Li Wan Er, kebencian dan ketidaksukaan terhadap Wang Baole muncul tak terkendali di hati Chen Mu. Itu bahkan diubah menjadi bentuk yang akan membuatnya memilih untuk menghabisi jika dia punya pilihan. Dia meremehkan Wang Baole, karena menurut penilaiannya, Wang Baole hanya beruntung. Keberuntungannya tidak berdasar dan tidak konsisten. Bagi Chen Mu, kegigihan ingin memperluas zona kota menjadi kota ketika Wang Baole sudah memegang posisi stabil sebagai wali kota adalah langkah bodoh, meski memungkinkan dia untuk dipromosikan. Wang Baole gegabu, tapi Chen Mu masih harus berterima kasih atas kebodohannya. Jika tidak, klan keluarganya tidak akan memiliki kesempatan untuk ikut campur lagi di wilayah Mars baru ketika segalanya tampaknya sudah diatur. Ada alasan lain. Dia telah mendengar tentang insiden antara Wang Baole dan tunangannya, Li Wan Er, melalui percakapan pribadi keluarga Zuo. Itu sangat mengejutkannya. Dia mencoba pergi ke keluarga Zuo beberapa kali untuk meminta rekaman video tersebut. Penasaran ingin mengetahui apa sebenarnya yang sedang terjadi. Namun, keluarga Zuo tidak berani menyerahkannya padanya. Yang mereka katakan hanyalah bahwa bangunan itu telah dihancurkan. Namun, Chen Mu tidak ingin membiarkan masalah ini berhenti. Oleh karena itu, dia menemukan Zuo Yixian, tetapi Zuo Yixian sudah membeku ketakutan karena penyesalan dan tidak berani melibatkan dirinya lebih jauh. Namun, kebenciannya yang kuat terhadap Wang Baole mengesampingkan segalanya, dan dengan tatapan menyedihkan, dia menepuk bahu Chen Mu dan memberitahunya. Saudaraku, jangan terlalu serius dengan masalah ini. Perlakukan saja seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jika tidak, jika Anda benar-benar melihat rekamannya, Anda mungkin, lupakan saja, itu saja yang akan saya katakan. Anda akan mengerti maksud saya. Tidak masalah jika dia tidak mengatakan hal seperti itu. Namun, mendengar kata-kata itu, Chen Mu menjadi semakin getir. Namun, dia hanya bisa menyembunyikannya jauh di dalam hatinya, tanpa mengungkapkan sedikitpun hal itu dalam interaksinya dengan Wen Huai dan Fang Jing sepanjang perjalanan. Sebenarnya, hatinya dipenuhi kebencian terhadap Wang Baole. Begitu saja, kapal penjelajah yang mereka tumpangi melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi selama satu jam lagi, sebelum akhirnya mencapai kota baru persenjataan ilahi. Jelas sekali, Wang Baole tidak menerimanya, dan Li Wan Er malah menggantikannya. Setelah ketiganya tiba di kota baru di Fine Armament, mereka mengunjungi Kong Dao dan Jin Duoming. Mereka sudah memiliki pemahaman tentang penanggung jawab urusan dalam negeri. Mereka memilih untuk mengabaikan Lin Tian Hao, dan setelah itu, mereka menuju zona masing-masing dan mulai membangun. Namun, meskipun Wen Huai dan Fang Jing bersikap sopan saat berinteraksi dengan Li Wan Er, Chen Mu memperlakukannya seolah-olah dia adalah pemiliknya. Dia mungkin tidak menyuruhnya berkeliling, tapi sikapnya membuat Li Wan Er sangat tidak senang. Dari awal sampai akhir, mereka tidak menyebut Wang Baole. Mereka tidak mengunjunginya, memperlakukannya seolah-olah dia tidak ada, dan bertindak seolah-olah wilayah baru mereka tidak ada hubungannya dengan kota baru. Ketika orang lain memperhatikan hal ini, mereka mulai berspekulasi. Li Wan Er ingin mengingatkan mereka dengan lembut bahwa perlawanan ini tidak pantas, tetapi ketika dia menyadari sikap Chen Mu, dia kesal dan memutuskan untuk tidak mengingatkan mereka. Ada pun Wang Baole, meskipun dia tidak muncul, karena informasi rincin dari Liu Dao Bin dan mahasiswa etirial Dao Chol Lege, serta apa yang dia perhatikan tentang tindakan ketiganya setelah mereka tiba, ekspresi kesal melintas, matanya saat dia duduk di kantor. Ia membelai keledai yang sepertinya sudah kembali lelah setelah bermain. Sangat menjengkelkan, ia, Wang Baole tahu tentang kejengkelan ketiganya, termasuk Chen Mu, seperti punggung tangannya. Sekarang, dia sedang membelai keledai itu sambil menyipitkan matanya. Dia merasa bahwa Chen Mu dan rekan-rekannya harus berterima kasih kepada federasi karena telah mengajar dan membesarkan mereka. Jika tidak, dengan emosinya yang seperti itu, dia pasti akan menghajar mereka. Saya sudah menjadi tokoh terkemuka sekarang. Sebagai tokoh terkemuka, aku tidak bisa seenaknya menamparkan seseorang, bukan begitu, skram. Wang Baole berdehem, berbicara dengan tenang sambil berpura-pura bersikap dalam, sambil meraih keledai itu. Keledai itu merasa dirugikan, ia hanya ingin beristirahat setelah lelah setelah bermain sebentar, dan itulah mengapa ia melewati gedung kantor tempat Wang Baole berada. Namun, bahkan sebelum ia dapat menjauhkan diri, ia diperintahkan oleh Wang Baole dan harus pergi menuju dia, membiarkan dia menggaruk dan membelainya. Meskipun keledai itu tidak senang, dia tidak menunjukkan tanda-tanda apapun. Sekarang setelah dia mendengar kata-kata Wang Baole, keledai itu buru-buru menyeringai dan bersikap patuh, menganggukkan kepalanya dengan marah. Seolah-olah ia mencoba mengatakan bahwa apapun yang dikatakan Wang Baole adalah benar. Cara yang digunakan oleh tokoh-tokoh terkemuka terhadap orang-orang tidak penting seperti mereka seringkali sangat mendalam. Bukan hanya tindakannya saja, tindakan apapun yang mereka lakukan mempunyai dampak yang signifikan. Semakin Wang Baole memikirkannya, semakin dia merasa bahwa semuanya masuk akal. Ia sangat gembira dan mendapat kesan bahwa pemahamannya terhadap otobiografi para pejabat tinggi semakin mendalam. Namun, ketika dia memikirkan betapa menjengkelkannya Chen Mu dan teman-temannya, dia tidak bahagia. Dia memandang keledai itu dengan curiga, mencoba menyampaikan pesan melalui matanya bahwa keledai itu bisa makan di kediaman milik Chen Mu dan teman-temannya dari waktu ke waktu. Meskipun keledai itu pintar, bagaimanapun juga, ia tetaplah keledai yang belum memiliki kecerdasan manusia. Oleh karena itu, ketika melihat sorot mata Wang Baole, ia bingung, sepertinya tidak mengerti maksud Wang Baole. Hal ini membuat Wang Baole mengerutkan kening saat dia menendang keledai itu. Tendangannya cepat dan keras, sepertinya kombinasi dari kultivasi Wang Baole, fisik yang kuat, dan paha ramping membuat tendangannya menjadi sangat kuat. Mungkin guncangan dari tendangan kuat itu mampu membuat kepala keledai itu masuk akal. Pada saat itu, ia sepertinya menyadari arti di balik tatapan Wang Baole, dan ia dengan cepat memanggil sambil menganggupkan kepalanya dengan marah. Melihat keledai itu memahami situasinya, Wang Baole berhenti menendang keledai itu. Dia memikirkan apakah dia harus melanjutkan tendangannya, tetapi karena dia merasa bahwa dia adalah pemilik yang ramah, dia berdeham dan memutuskan untuk tidak melanjutkan. Sebaliknya, dia dengan lembut membelai keledai itu. Betapa taatnya, enyahlah, lakukan tugas ini dengan baik. Keledai itu tiba-tiba tersentuh oleh belayan dan suara lembut Wang Baole. Samar-samar terasa bahwa meskipun pemiliknya kasar, dia terkadang tetap memperlakukannya dengan baik. Oleh karena itu, tiba-tiba ia berniat menjilat tangan Wang Baole dengan lidahnya. Wang Baole terkejut karenanya, dan saat itulah keledai itu tiba-tiba berbalik dan berlari menuju pintu. Apa yang sedang terjadi? Wang Baole terkejut. Dia tidak pernah menyangka keledai itu akan menjilatnya. Oleh karena itu, dia berdiri dan pergi ke jendela. Saat dia melihat keledai itu menyerbu menuju wilayah baru tempat Chen Mu dan teman-temannya berada, dia mengedipkan matanya saat menyadari. Saya menyetujui hal ini. Itu adalah ekspresi kecintaannya terhadap pemiliknya. Pada saat yang sama, ia mengambil inisiatif untuk berbagi beban kekhawatiran pemiliknya dan ingin membantu membalas dendam. Keledai yang bagus. Wang Baole terdorong dan berpikir bahwa dia benar-benar telah menggunakan metode hukuman yang keras untuk membesarkan murid yang baik seperti keledai. Dengan pemikiran itu, Wang Baole mengubur absurditas Chen Mu dan teman-temannya di dalam hatinya dan memulai proses kultifasinya yang biasa. Tingkat budidayanya sekarang berada pada tahap akhir yayasan pendirian. Dengan hadirnya formasi susunan, dia dapat menyerapki gelap di katakombe setiap kali dia berkultifasi, yang membantu mempercepat prosesnya secara signifikan. Itu membuat budidayanya tumbuh secara eksponensial dari hari ke hari. Pada saat yang sama, Wang Baole memiliki harapan besar untuk masa depan. Dia tahu bahwa ketika struktur formasi susunan terbentuk sempurna, budidayanya akan mencapai kondisi yang tidak terbayangkan. Meskipun tidak ada jalan pintas bagi kultifator manapun jika mereka ingin maju dari ranah yayasan pendirian tahap akhir ke tahap kesempurnaan, Wang Baole masih yakin bahwa dengan bantuan formasi susunan, seluruh proses dapat dipercepat tanpa batas untuk dia. Pembangunan kota baru juga terdongkrak secara signifikan dengan kedatangan Chen Mu dan kawan-kawan. Chen Mu dan rekan-rekannya mungkin mandiri, tetapi mereka juga telah melihat apa yang terjadi pada Li. Oleh karena itu, mereka memenuhi semua persyaratan yang diperlukan untuk konstruksi, serta pembentukan susunannya. Meski otonom dalam hal pengelolaan, namun tidak berdampak pada proses budidaya Wang Baole. Begitu saja, hari-hari berlalu. Jika dilihat dari atas kota baru ini terungkap bahwa, seiring dengan banyaknya orang yang menyebukkan diri dengan pembangunan, prototipe kota besar perlahan-lahan mulai terbentuk, dan semakin jelas seiring berjalannya waktu. Pada saat yang sama, saat Wang Baole berkultivasi, dia tidak mengabaikan penyempurnaan artefak dharmiknya. Semua artefak dharmiknya ditingkatkan, mencapai tingkat artefak dharmik kelas 6. Bahkan artefak dharmik intrinsiknya ditingkatkan ke kelas 5. Meskipun diperlukan lebih banyak sumber daya untuk naik ke kelas 6, Wang Baole yakin bahwa dalam beberapa bulan, dia dapat meningkatkan artefak dharmik intrinsiknya ke kelas 6. Saat dia menganalisis artefak dharmik intrinsiknya, sarungnya, yang sekarang berada di kelas 5, dia menemukan beberapa perubahan. Nyamuknya tidak lagi hanya 9. Sebaliknya, jumlahnya meningkat 2 kali lipat menjadi 18. Selain itu, ketika 18 nyamuk tersebut terbang, jarak maksimum yang mungkin antara mereka dan Wang Baole juga meningkat secara signifikan. Di saat yang sama, kemampuan tempur mereka juga mengejutkan Wang Baole saat dia mengujinya. Saat ini, masing-masing dari 18 nyamuk tampaknya berada di ranah nafas sejati tingkat menengah. Yang terpenting, mereka bisa bangkit terus-menerus tanpa batas. Selama sarung artefak dharmik intrinsik dapat mendukung kekuatan kebangkitan tanpa gagal, itu akan seolah-olah dia membawa pasukan alam nafas sejati bersamanya kemanapun dia pergi. Selain itu, Wang Baole sangat prihatin dengan 3 nyamuk unik dalam sarung artefak dharmik intrinsiknya. Meskipun nyamuk abu-abu telah menyatu dengan keledai, nyamuk kedua kini telah muncul. Menurut tebakan Wang Baole, nyamuk kedua mungkin memungkinkan dia mengendalikan binatang buas kedua. Adapun 2 nyamuk ungu dan hitam yang tersisa, sebenarnya itulah yang paling diinginkan Wang Baole. Dia paham betul bahwa kedua nyamuk itu tangguh, namun dia tetap tidak bisa mengendalikan nyamuk ungu dan hitam itu meski sarung artefak dharmik intrinsik sudah mencapai kelas 5. Dia merasa sedikit kesal tentang hal ini, tetapi dia juga memiliki perasaan yang kuat bahwa dengan kemajuan sarung artefak dharmik intrinsik, dia akhirnya dapat mengendalikan kedua nyamuk tersebut. Pada tahap penyempurnaan ini, tujuan Wang Baole tidak hanya terfokus pada peningkatan berkelanjutan artefak dharmik intrinsiknya. Dia memiliki tujuan lain, yang membuatnya sangat bersemangat ketika memikirkannya. Dia tidak akan pernah melupakan hari ketika dia diterima di Ethereal Dow College dan diterima di Fakultas Dharmik Armament. Itu adalah hari ketika dia melihat moto tertulis di batu besar Fakultas Persenjataan Dharmik. Persenjataan ilahi akan menghancurkan banyak sekali Dow jika pengendalian oleh artefak dharmik dan harta karun numinos terbukti tidak membuahkan hasil. Kelas 1 dan 2 adalah artefak dharmik, yang di bawah kelas 6 adalah harta karun numinos, sedangkan kelas 7 disebut persenjataan dharmik. Sekarang, saya akhirnya berada pada tahap di mana saya dapat mencoba menyempurnakan persenjataan dharmik. Wang Baole menarik napas dalam-dalam saat matanya berbinar. Pikiran untuk bisa mempelajari persenjataan dharmik dan mencoba memperbaikinya membuatnya begitu gelisah sehingga dia tidak bisa tenang. Namun, dia juga memahami bahwa pengeluaran yang diperlukan untuk mencoba dan menyempurnakan persenjataan dharmik akan sangat besar. Sekarang, selain mempelajari cara melakukan penyempurnaan, masalah lainnya adalah persenjataan dharmik pertama yang akan ia coba sempurnakan tidak boleh terlalu rumit. Oleh karena itu, setelah memikirkannya, Wang Baole mengambil keputusan. Persenjataan dharmik pertama yang saya coba sempurnakan adalah megafon. Dengan pemikiran itu, Wang Baole dipenuhi dengan antusiasme. Dia sangat menyukai megafon, dan megafon juga menemaninya hampir sepanjang perjalanannya. Setiap kali megafon dibunyikan, efeknya sungguh menakjubkan. Wang Baole merasa bahwa harta unik ini, jika dijadikan persenjataan dharmik pertamanya, akan sangat kuat, cukup untuk mempengaruhi seluruh lingkungan. Terutama ketika dia membayangkan dirinya memegang megafon persenjataan dharmik dan meniupnya. Suaranya akan berdampak besar pada musuh sehingga mereka tidak akan mampu melawan. Itu membuat keputusan Wang Baole untuk menyempurnakan persenjataan dharmik megafon semakin kuat. Dengan keyakinan kuat itu, Wang Baole, penguasa kota peringkat tiga utama dengan sumber daya yang melimpah, memulai proses penelitian yang intens. Dia sudah menjadi seorang penggarap persenjataan dharmik yang luar biasa di pavilion persenjataan dharmik. Pada saat yang sama, dia memiliki dasar yang kuat dalam hal pemurnian harta karun. Saat dia melangkah selangkah demi selangkah dalam menyempurnakan harta karun kelas 6, dia telah membentuk wawasan dan penemuannya sendiri. Ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang cara menyusun prasasti agar selalu berhasil. Karena itu, meskipun prosesnya dalam meneliti persenjataan dharmik berjalan lambat, dia menuju ke arah yang benar, terus bergerak maju. Selanjutnya, pedang persenjataan dharmik kelas 7 juga menjadi referensinya. Dia tahu dengan sangat jelas bahwa pangkat tiga utama yang berhasil menyempurnakan persenjataan dharmik, meski masih belum mengesankan seperti seorang penggarap formasi inti, akan sangat mengesankan. Dapat juga dikatakan bahwa setelah persenjataan dharmik berhasil disempurnakan, status dan posisi Wang Baoleh akan menonjol, bahkan tanpa dukungan dari empat sekolah tinggi dao. Lagi pula, hanya satu di antara banyak penggarap persenjataan dharmik di federasi yang dapat menyempurnakan persenjataan dharmik yang layak menyandang gelar guru. Pemikiran bahwa suatu hari, setelah dia berhasil menyempurnakan persenjataan dharmik, bahwa setiap orang, pria atau wanita, harus memanggilnya Grandmaster, membuat Wang Baoleh sangat gelisah, sekaligus bermasalah. Apakah mereka akan memanggilku Grandmaster Wang, Grandmaster Bao, atau Grandmaster Lei? Tidak peduli bagaimana Wang Baoleh memikirkannya, dia masih merasa bahwa kata agung, membuat judulnya jelek. Dia memiliki niat bahwa setelah dia menyempurnakan persenjataan dharmik, dia akan mengambil inisiatif untuk membuat orang lain, seperti Liu Daobin dan rekan-rekannya, terlebih dahulu memanggilnya sebagai Tuan Wang. Dengan begitu, yang lain juga akan mengikuti jejaknya. Tuan Wang, Wang Baoleh merasa puas dengan gelar ini. Setelah dia berfantasi sejenak, dia merasa bersemangat dan memulai proses penelitian persenjataan dharmik dengan memainkannya dalam pikirannya. Persenjataan dharmik secara struktural mirip dengan harta Karun Numinous, keduanya memiliki kernel roh dan prasasti, namun jika dilihat secara detail, banyak perbedaan juga terdapat. Ada dua faktor lainnya, yaitu integrasi roh dan kebangkitan surgawi. Menurut pengetahuan yang diperoleh Wang Baoleh selama menghabiskan waktunya di etiril dao cho lege, dia tahu dengan sangat jelas bahwa, terlepas dari apakah itu artefak dharmik atau harta Karun Numinous, itu hanyalah metode penggunaan energi roh, sehingga roh energi dapat mengalir sesuai dengan prasasti untuk menghasilkan efek ledakan yang berbeda. Persenjataan dharmik berbeda karena tidak hanya berfokus pada energi roh saja, tetapi juga mencakup kekuatan langit dan bumi. Apa yang disebut kekuatan langit dan bumi terdengar sangat halus dalam urayannya. Menurut Dao cho lege, hal ini dapat menyebabkan langit dan bumi, serta segala sesuatu di alam, terlihat memiliki kehidupan. Riak akibat kehidupan ini akan terakumulasi dan memenuhi seluruh dunia. Kekuatan yang tampaknya terpisah namun bersatu ini dikenal sebagai, kekuatan langit dan bumi. Ini sebenarnya adalah magnetisme. Langit mempunyai kemauan, oleh karena itu, mereka akan mengeluarkan daya magnet milik langit. Hal yang sama terjadi pada bumi, gunung, sungai, dan bahkan lumpur, batu, petir, angin dan hujan, dan seterusnya, Wang Baole menggosok glabelannya, sambil mengingat kembali ilmu yang dipelajarinya di Dao cho lege. Artefak dharmik dan harta karun Numinous mengendalikan energi roh. Ada pun persenjataan dharmik, tidak hanya mengendalikan energi roh, tetapi juga kekuatan langit dan bumi. Oleh karena itu, dalam hal kekuatan, aktivasi persenjataan dharmik apapun akan mengirimkan gelombang kejut ke segala arah. Itu bukan terobosan baru, namun tetap sangat mengesankan. Cara untuk mengendalikan kekuatan langit dan bumi adalah dengan memasukkan salah satu dari dua faktor tambahan yang membedakan harta karun Numinous dari persenjataan dharmik, dan itu adalah kebangkitan surgawi. Apa yang disebut kebangkitan surgawi ini berarti menggabungkan semua kekuatan mistik yang berasal dari medan magnet setiap benda antara langit dan bumi ke dalam persenjataan dharmik. Itu bisa mengubah persenjataan dharmik menjadi media untuk berkomunikasi dengan kekuatan langit dan bumi. Dengan cara ini, langkah pertama pembuatan persenjataan dharmik dapat dianggap selesai. Harta karun dharmik yang dapat berkomunikasi dengan kekuatan langit dan bumi sudah dapat dianggap setengah dari persenjataan dharmik, dengan kekuatannya jauh melebihi harta karun Numinous, meskipun masih jauh dari apa yang dibandingkan dengan persenjataan dharmik. Pada saat itu, penyempurnaan tahap kedua akan dimulai, dan itu adalah integrasi roh. Sesuai dengan namanya, integrasi roh berarti mengintegrasikan roh ke dalam persenjataan dharmik. Itu tidak memerlukan artifak spirit untuk memiliki spirit intelligence. Selama memenuhi persyaratan, setelah roh menyatu, ia dapat membentuk sesuatu seperti saluran keluar harta karun dharmik yang memiliki kekuatan langit dan bumi. Melalui pimpinan artifak spirit, kekuatan mengejutkan akan dihasilkan. Misalnya, badai hitam dari pedang dharmik armamen milik Wang Baole muncul seperti itu karena sumber kekuatan langit dan bumi dharmik armamen berasal dari badai. Buaya di dalam badai hitam adalah artifak spirit. Kebangkitan surgawi dan integrasi roh, kedua langkah ini menantang. Wang Baole memilah ilmu yang telah dipelajarinya. Dalam diam, dia mulai memikirkan tentang dua langkah yang unik untuk persenjataan dharmik. Untuk langkah kebangkitan surgawi, dia perlu terus mencoba dan memainkannya. Sedangkan untuk integrasi roh, ini dapat dianggap sebagai langkah yang lebih sederhana dari dua langkah tersebut. Saya perlu menangkap binatang buas sebagai artifak spirit. Pilihan untuk artifak spirit idealnya melengkapi kekuatan persenjataan dharmik. Oleh karena itu, karena saya ingin menyempurnakan megafon persenjataan dharmik, saya harus menemukan binatang buas yang dapat mengaum, dan melakukannya dengan keras. Dengan pemikiran itu, keledai itu muncul di benak Wang Baole. Seketika, matanya berbinar, tapi dia segera menghela nafas. Dia merasa bahwa menghabisi keledai tak berdosa yang tidak melakukan kesalahan adalah tindakan yang tidak manusiawi. Namun, dia masih merasa bahwa menggunakan keledai sebagai roh artefak dan menciptakan megafon persenjataan dharmik akan membuatnya sangat mengesankan dan mencengangkan. Saat dia merenung, Wang Baole menyingkirkan gagasan menggunakan keledai sebagai roh artefak. Dia mulai meneliti kebangkitan surgawi. Waktu berlalu, dan segera, tujuh hari berlalu. Dalam tujuh hari, meskipun Wang Baole tidak mencapai keadaan di mana dia lupa tentang makanan dan istirahat, dia masih menghabiskan hampir seluruh periode waktunya untuk meneliti persenjataan dharmik. Dia masih meluangkan waktu untuk menerima laporan dari Liu Daobin dan teman-temannya. Dengan adanya mereka, Wang Baole mengetahui status kotanya seperti punggung tangannya. Misalnya, Chen Mu dan kawan-kawan mungkin telah berupaya keras dalam pembangunan kota selama tujuh hari terakhir. Namun dibandingkan dengan Wen Hui dan Fang Jing yang bersembunyi, Chen Mu mengadakan jamuan makan kecil di zona tiga beberapa hari yang lalu. Dia telah mengundang banyak orang. Tidak diragukan lagi, Li Waner juga ada di sana dan tampak sangat sopan terhadap Chen Mu. Contoh lainnya adalah pada periode ini, sering terjadi insiden hilangnya sumber daya di wilayah milik Chen Mu dan perusahaannya. Selain itu, keledai tersebut akan terlihat setiap saat, baik sebelum maupun sesudah kejadian terjadi. Masalah ini baru terselesaikan setelah para penggarap ranah formasi inti dari masing-masing tiga vaksi mulai berjaga. Namun, sepanjang episode ini, jumlah total sumber daya yang hilang oleh ketiga vaksi sangatlah mencengangkan. Semuanya muncul di benak Wang Baole. Dia puas dengan kinerja keledai itu. Pada saat yang sama, dia menerima transmisi suara Li Waner. Nada suaranya formal saat dia meminta penangkapan keledai itu. Wang Baole tentu saja menolak permintaan itu. Setelah menerima penolakan, Li Waner tidak banyak bicara. Ia hanya menyebutkan, jika hal serupa terulang kembali, ia akan melaporkan langsung kepada gubernur. Bagaimanapun, pembangunan kota baru mengalahkan segalanya. Siapapun dan siapapun yang menghambat proses konstruksi harus dihukum. Apakah dia mengancamku? Wang Baole tidak senang, tatapannya agak lebih dingin dari sebelumnya. Dia tampaknya menyadari bahwa Li Waner telah berubah pikiran. Dia hanya bertunangan tetapi menggunakan otoritasnya untuk memihak Chen Mu. Apakah dia mencoba memperingatkanku untuk tidak memiliki motif tersembunyi terhadap Chen Mu? Wang Baole menyipitkan matanya. Berdasarkan tahun-tahun yang ia habiskan untuk mempelajari otobiografi para pejabat tinggi, ia mulai menyadari makna dibalik tindakan Li Waner. Dengan pemikiran itu, tatapan dingin terlihat di mata Wang Baole. Namun dia tidak mengambil tindakan apapun, karena dia tahu dengan jelas bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk mencampuri urusan Chen Mu dan perusahaan. Bagaimanapun, kota ini belum selesai. Setengah bulan lagi berlalu seperti itu. Penelitian Wang Baole tentang persenjataan Darmik, khususnya segmen kebangkitan surgawi, telah menunjukkan beberapa kemajuan. Ketika dia berpikir untuk mencobanya, tanah tiba-tiba bergetar hebat malam itu. Setelah itu, ledakan yang memekatkan telinga bergema, dan kata kombe persenjataan ilahi terbuka sekali lagi. Belajar dari pengalaman kejadian sebelumnya yang melibatkan Li Yi, sejumlah besar pembudidaya segera mengambil tindakan saat ledakan keras bergema. Terutama bagi Kong Dao, Jin Duoming, dan teman-temannya. Kasus yang sama juga terjadi pada Li Waner. Meskipun dia tidak memiliki pengalaman di bidang ini, dia memiliki tanggung jawab untuk bertindak. Dia mempelajari kota dan kata kombe untuk waktu yang lama dan tahu bahwa kemunculan ledakan keras yang tiba-tiba pasti ada hubungannya dengan kata kombe. Bagi Wang Baole, ketika ledakan keras terdengar, dia dengan cepat keluar dari pengasingan, mengaktifkan formasi susunan dan menggunakan otoritasnya untuk memeriksa setiap zona. Di kota, termasuk area yang belum dibangun, semuanya, baik itu kata kombe liyi atau kata kombe persenjataan ilahi, tampak normal. Namun, di hutan belantara tidak jauh dari kota, kata kombe baru telah muncul. Dalam waktu singkat, setelah kata kombe liyi, kata kombe baru muncul. Ini berarti riak-riak di dalam kata kombe persenjataan ilahi telah memasuki keadaan aktif. Hal itu sesuai dengan analisis gubernur koloni Mars, namun Wang Baole masih merasakan tekanan yang sangat besar karenanya. Dia tahu betul bahwa begitu kata kombe muncul, dia harus menyegelnya dalam waktu sesingkat mungkin. Meskipun berada di luar kota, dan tidak mudah untuk ditekan dibandingkan jika berada di dalam kota, tujuan membangun kota baru adalah untuk melengkapi kata kombe persenjataan ilahi dengan lebih banyak penggarap. Oleh karena itu, dengan perintah Wang Baole, para penggarap dan elit ranah formasi inti dari enam zona diaktifkan dan dikumpulkan di lokasi kata kombe baru untuk menekannya secara bersamaan. Dengan partisipasi dari berbagai faksi, jumlah penggarap ranah formasi inti di kota baru persenjataan ilahi juga membengkak jumlahnya. Perintah Wang Baole dikirim ke seluruh kota, dan Jin Duoming, Kong Dao, serta orang lain seperti Li Wan Er terus menyebarkannya. Segera, sejumlah besar pembudidaya muncul dari kota, menuju lokasi kata kombe baru dengan kecepatan tinggi. Dengan sangat cepat, Setiap orang yang datang menghela nafas lega ketika mereka melihat kata kombe baru. Ukurannya jelas lebih kecil dari saat insiden yang melibatkan Li Yi. Sekarang, meskipun sejumlah besar binatang buas dan mayat muncul sambil mengaum, tidak sulit untuk menekan mereka. Namun, sejak kedatangannya, Wang Baole mulai mengerutkan kening saat dia melihat sekeliling, semakin serius. Kong Dao, Jin Duoming, Lin Tianhao, serta yang lainnya dari sekolah tinggi Dao semuanya berkumpul di sini, namun, hanya segelintir pembudidaya dari zona milik Chen Mu, Wen Huai, dan Fang Jing yang berkumpul. Selain itu, para penggarap ranah formasi inti, serta tiga wali kota otonom, tidak muncul sama sekali. Apakah Anda tidak takut karena Anda memiliki dukungan yang kuat? Wang Baole menyipitkan matanya, jika Chen Mu dan rekan-rekannya tidak mengirimkan tenaga, dia masih bisa menggunakan alasan ini untuk menghukum dan menanyai mereka. Namun, karena mereka masih mengatur agar para penggarap mereka datang meskipun para penggarap ranah formasi inti mereka dan mereka sendiri tidak muncul, sulit baginya untuk membuat keributan besar tentang hal itu, meskipun hal itu jelas dilakukan secara asal-asalan. Bagaimanapun, sampai batas tertentu, mereka telah memenuhi perintah tersebut. Menarik, cahaya dingin melintas di mata Wang Baole. Dia awalnya berencana mencari kesalahan pada Chen Mu dan teman-temannya setelah mereka menyelesaikan pembangunan kota, tapi sekarang, dia tidak bisa menunggu lagi. Saya akan memberi kalian semua kesempatan lagi. Jika Anda masih bersikap seperti ini, jangan salahkan saya karena melampiaskan amarah saya. Anda benar-benar berpikir tidak ada yang bisa saya lakukan terhadap Anda saat Anda beroperasi secara mandiri. Wang Baole mendengus. Dia segera mengirimkan perintah untuk mengumpulkan Chen Mu dan rekan-rekannya, serta para penggarap ranah formasi inti di vaksi masing-masing untuk menekan kata Kombe. Setelah perintah dikirim, Wang Baole tidak punya banyak waktu untuk mengurusnya lagi. Dia segera mengambil tindakan, dan dengan kerjasama Jin Duoming dan rekan-rekannya, dia menghentikan penyebaran binatang buas itu secara bertahap mengepung mereka. Seketika, geraman binatang buas itu bergema ke segala arah. Jin Duoming dan Kong Dao, yang telah melalui insiden yang melibatkan Li Yi, memahami bahwa setelah mengepung mereka di kata Kombe, mereka harus segera menyegelnya. Oleh karena itu, mereka mengerahkan seluruh upayanya untuk melakukan perlawanan. Pada saat yang sama, mereka juga memperhatikan bahwa Chen Mu dan rekan-rekannya hilang dalam aksi, dan mendengar Wang Baole memerintahkan mereka untuk datang sekali lagi. Mereka saling memandang, sesekali melirik Lin Tian Hao, yang berada di kejauhan, dan mereka melihat cahaya di mata satu sama lain. Saya ingin tahu bagaimana Wang Baole akan menangani Chen Mu dan teman-temannya kali ini. Ngomong-ngomong, ini juga sulit. Chen Mu tidak bodoh dan telah mengirim orang ke sini untuk membantu. Yang terpenting, mereka mandiri. Secara teori, meskipun Wang Baole adalah penguasa kota, dia tidak memiliki kekuatan untuk memerintah mereka. Tugas mereka sebagai wali kota otonom sudah jelas tercantum. Mereka dikelola oleh gubernur koloni Mars serta federasi, dan tidak memiliki hubungan resmi dengan kota baru tersebut. Saat ketiganya melawan binatang buas di katakombe, mereka saling mengirimkan transmisi suara. Dibandingkan dengan Jin Duoming dan Kong Dao, Lin Tian Hao jelas tidak senang dengan Chen Mu dan teman-temannya. Namun, aturan otonom semacam ini tampak seperti tanda identitas yang melindungi. Lin Tian Hao hanya bisa menghela nafas, berpikir dalam hati tentang bagaimana Wang Baole akan menangani masalah ini. Kenyataannya, bukan hanya mereka yang memikirkan hal ini. Para pembudidaya lain di sekitar mereka bukanlah orang bodoh. Mereka sudah lama memahami bahwa ada sesuatu yang salah, dan terus mencari tahu bagaimana perkembangan selanjutnya. Dapat dikatakan bahwa cara Wang Baole memutuskan untuk menangani masalah ini akan menentukan bagaimana setiap orang memperlakukan Chen Mu dan teman-temannya. Sampai batas tertentu, pengaruh Wang Baole terhadap masyarakat juga dapat terpengaruh oleh hal ini. Jika dia menangani masalah ini dengan sempurna, dia akan memperkuat pengaruhnya. Namun, jika dia gagal dalam upaya awal perdebatan ini, pengaruhnya terhadap masyarakat akan sangat berkurang. Li Wan Er, sebaliknya, sekarang mengerutkan kening. Kenyataannya, ini adalah skenario yang paling dia takuti. Menurut rencananya, Chen Mu dan rekan-rekannya tidak perlu melawan Wang Baole secara langsung dengan cara ini. Dia telah mencoba membujuk mereka, namun efeknya minimal. Misi saat ini untuk menekan kata kombe tampak berisik di permukaan, dengan semua orang melawan gelombang binatang buas dengan upaya terbaik mereka dan segel dipasang dengan bantuan para penggarap ranah formasi inti. Namun, pada kenyataannya, semua orang memusatkan perhatian mereka pada Wang Baole, ingin mengetahui bagaimana segala sesuatunya akan terjadi. Sehubungan dengan hal ini, Wang Baole, yang akrab dengan otobiografi para pejabat tinggi, memahami keseluruhan situasi dan menanggapi semuanya dengan serius. Dia tampak tenang dari awal hingga akhir, dan selain mengirimkan perintah kedua, dia tidak mengambil tindakan lebih lanjut, malah melanjutkan upayanya untuk menangani insiden kata kombe. Kata kombe yang baru muncul mungkin tidak besar, tetapi jumlah gelombang binatang yang muncul masih sangat mencengangkan. Mereka telah dikurung di area kecil, dan dengan banyaknya pembudidaya dan artefak dharma, binatang buas itu terus-menerus dibunuh. Gelombang binatang buas di dalam gua juga mulai menunjukkan tanda-tanda surut, dan segelnya akan segera selesai. Namun, tepat pada saat ini, jeritan yang memekatkan telinga terdengar, dan kabut tebal tiba-tiba meledak dari dalam gua, menghancurkan segel yang setengah jadi dan naik ke langit. Di udara, pergerakan kabut menjelma menjadi ular piton raksasa, berteriak-teriak saat muncul. Saat kabut hitam berubah menjadi ular piton, lebih banyak kabut hitam muncul dari dalam gua. Saat naik ke langit, rasanya seperti air laut, menyebar dengan cepat ke segala arah. Di dalamnya, banyak ular piton hitam kecil terlihat, berteriak saat mereka bergerak. Rasa dingin melintas di mata Wang Bao Le. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan Chen Mu dan teman-temannya. Dia memiliki tugas yang harus dipenuhi sekarang, dan dia segera berlari keluar, budidaya ranah yayasan pendirian tahap akhir diaktifkan dan pedang persenjataan Darmik di tangan. Dalam beberapa langkah, dia menghabisi ular piton raksasa yang mengaum di udara. Saat Wang Bao Le bertindak, empat penjaga dao ranah formasi inti dari empat kolese dao tampak serius. Mereka langsung mengepung Wang Bao Le. Dari tanggung jawab mereka, melindungi Wang Bao Le adalah yang paling penting, sementara melawan katakombe adalah hal kedua. Oleh karena itu, mereka sekarang berjaga di sekitar Wang Bao Le, sebelum menyerang dan melawan ular piton raksasa itu. Penjaga dao ranah formasi inti di samping Jin Duoming dan Kong Dao bertindak serupa. Tujuan utama setiap orang adalah untuk melindungi tokoh penting mereka masing-masing, dan sekarang ada lebih dari sepuluh penggarap ranah formasi inti di sana. Oleh karena itu, ketika mereka bertindak serempak, efeknya sangat mengejutkan. Saat ledakan keras bergema, cahaya dari mantra mereka menyala dengan indah dalam berbagai warna. Ular piton raksasa yang mendekat tidak mampu menahannya, dan dalam waktu singkat, ia meledak dan mati. Sinar pedang Wang Bao Le tidak memiliki efek terbesar, namun dengan inisiatifnya, ia berhasil memberikan pengaruh yang kuat dalam mengumpulkan orang lain untuk bertindak. Segera, ketika semua orang bekerja sama secara serempak, kata kombe baru, yang luasnya tidak besar, secara bertahap dipadamkan sepenuhnya. Ketika semua kabut hitam yang muncul menghilang, dan saat kata kombe disegel, Wang Bao Le menghela nafas lega. Berdiri di luar kata kombe yang tersegel, dia melihatnya selagi kata kombe itu masih bersinar. Dengan tenang ia menyampaikan serangkaian perintah lainnya, termasuk perintah untuk membangun markas di lokasi tersebut dan menjadikannya bagian dari kota baru agar dapat terus diredam. Saat ini, ada prinsip yang dipegang oleh kota Mars mengenai kata kombe persenjataan ilahi yang baru dibentuk. Prinsipnya adalah di kota Mars kedua, formasi susunan akan digunakan untuk menghancurkan penghalang, membentuk fondasi untuk melenyapkan binatang buas. Dengan munculnya setiap kata kombe baru, kata kombe tersebut akan diredam, dan markas baru akan dibangun di lokasi tersebut. Meskipun metode ini tampak sedikit terlambat dalam hal respon, jika dilakukan sampai penghalangnya hancur, ini bisa menyelesaikan masalah mengenai kata kombe persenjataan ilahi. Setelah selesai menangani masalah kata kombe, Wang Baole menoleh dan melihat ke arah kota baru. Rasa dingin di matanya semakin meningkat. Dari saat dia tiba hingga kata kombe ditutup dan disegel, kira-kira dua jam telah berlalu. Namun, semuanya telah berakhir, dan Chen Mu serta teman-temannya masih belum muncul. Jelas sekali bahwa mereka telah mengabaikan perintah keduanya. Memilih penghinaan daripada martabat, Wang Baole berbicara dengan lembut. Jin Duoming dan Kong Dao saling memandang tanpa berbicara. Mereka berdua bisa merasakan hawa dingin yang berasal dari Wang Baole, yang tidak bisa ditahan lagi. Masyarakat sekitar pun menyadarinya. Mereka semua tetap diam, yang membuat lingkungan sekitar kata kombe yang tersegel tampak sangat sunyi. Dalam keheningan ini, Li Wan Er sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi dia menahan diri. Hal ini juga terjadi pada Lin Tian Hao. Berdasarkan pemikiran Lin Tian Hao, kekuatan otonom yang diberikan kepada Chen Mu dan kawan-kawan sudah cukup untuk menyelesaikan semuanya. Oleh karena itu, dia ingin melangkah maju dan membujuk Wang Baole. Lagi pula, mencari kesalahan pada ketiganya saat ini dapat dengan mudah menghasilkan hasil yang tidak meyakinkan. Setelah itu terjadi, pengaruh Wang Baole akan terpengaruh. Namun, bahkan sebelum dia dapat berbicara, suara dingin Wang Baole bergema ke segala arah. Semuanya, ikuti saya ketiga zona otonom untuk melihat apakah kata kombe juga muncul di sana. Saat Wang Baole berbicara, dia mulai menuju ke kota baru. Lin Tian Hao ragu-ragu dan tidak berbicara sebaliknya, dia menarik nafas dalam-dalam dan mengikuti dari belakang. Kempat Dao koleges berada di pihak yang sama dengan Wang Baole dan secara alami mengikutinya. Jin Duoming dan Kong Dao saling memandang dan mengikuti, dan hal yang sama juga terjadi pada yang lain. Mereka semua ingin melihat apa yang akan terjadi ketika Wang Baole bertemu dengan trio otonom. Tuan kota Wang, tidak perlu melakukan ini. Saya bisa menangani masalah ini. Kamu, menyadari situasinya, Li Waner buru-buru berbicara. Namun, bahkan sebelum dia menyelesaikannya, Wang Baole, yang berada di depan, menyela dengan suara tegas. Diam, Li Waner, perhatikan posisimu. Anda hanya wakil tuan kota. Saat kata-kata itu bergema, aura dari Wang Baole semakin kuat. Dibandingkan dengan Li Waner, yang telah menyempurnakan budidaya ranah yayasan pendirian, Wang Baole tidak melepaskan diri, dan dia juga tidak berbalik. Dia segera mengeluarkan mobilnya dan menyerbu menuju kota baru. Tujuannya adalah zona tempat Chen Mu berada. Setelah ditegur, Li Waner terkejut. Dia terdiam saat dia mengikuti di belakang. Saat masa pergi, beberapa masih berjaga di sekitar kata kombe, melanjutkan tugas menangani mayat binatang buas tersebut. Dalam prosesnya, tidak ada yang menyadari bahwa sepotong daging binatang buas itu diam-diam telah menyatu dengan tanah dan menghilang. Di luar kota baru, tidak ada seorang pun di perusahaan Wang Baole yang berbicara. Yang terdengar hanyalah suara mobil yang melaju di udara, mendesis. Ia memasuki formasi susunan kota baru dan langsung menuju zona otonom Chen Mu. Selama perjalanan, ekspresi wajah Wang Baole bukanlah ekspresi tegas dan amarah yang membara. Sebaliknya, dia tampak tenang dan tenang, dan ada cahaya yang tak terduga di matanya. Dia tampak berbeda dari biasanya. Jin Duoming dan teman-temannya menatap Wang Baole dan menyipitkan mata. Mereka memiliki pandangan penuh perhatian di mata mereka. Mereka telah bekerja dengan Wang Baole di Mars, dan jelas bahwa pemahaman mereka tentang karakter Wang Baole melampaui pemahaman banyak orang lainnya. Mereka tahu dengan jelas bahwa si gendut yang senang pergi beruntung adalah karakter yang kasar dan brutal. Dia menunjukkan sedikit belas kasihan terhadap orang lain, dan bahkan lebih sedikit lagi terhadap dirinya sendiri. Dia tidak kekurangan kecerdikan dan ketegasan. Ini terlihat jelas dari episode dengan Li Yi. Setelah insiden Li Yi, Jin Duoming dan Kong Dao sama-sama menebak, bahwa Wang Baole telah memasang jebakan untuk Li Yi sejak awal. Dia telah menunggu selama ini sampai Li Yi masuk ke dalam perangkapnya. Taktik kejam seperti itu mendapat persetujuan dan kekaguman besar dari Jin Duoming. Adapun Kong Dao, menurutnya itu tidak benar, tetapi dia tahu betul bahwa Li Yi yang menyebabkannya. Selain itu, Wang Baole adalah penyelamatnya. Meskipun dia tidak membicarakan hal itu, dia tidak pernah melupakan fakta itu. Metode Wang Baole sangat brilian dan taktis. Dia telah memikirkan sesuatu yang akan sangat bermanfaat bagi semua orang. Yang paling penting adalah dia benar-benar berhasil. Semuanya memastikan bahwa Jin Duoming dan Kong Dao mengakui otoritas Wang Baole sebagai penguasa kota. Saat ini, mereka sedang tidak berminat untuk berdiri di pinggir lapangan dan menyaksikan. Namun, mereka tidak tahu bagaimana Wang Baole akan menghadapi Chen Mu dan gengnya. Apa yang akan dilakukan Wang Baole? Jin Duoming menyipitkan matanya. Dia memikirkan bagaimana dia akan menangani masalah ini jika dia berada di posisi Wang Baole. Akhirnya, dia sampai pada kesimpulan bahwa dia akan memanfaatkan pengaruh dan kekuatan klan keluarganya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kong Dao dan Li Tian Hao juga bertanya-tanya bagaimana mereka akan mengatasi masalah ini. Bahkan Li Wan Er sedang mempertimbangkan apa yang akan dilakukan Wang Baole. Saat itulah Li Wan Er menyadari bahwa dia tidak benar-benar memahami Wang Baole sebagai pribadi. Saat ini, dia hanya merasa Wang Baole mengundang masalah pada dirinya sendiri. Namun, dia tahu bahwa Wang Baole telah naik dengan mantap, naik dari status bukan siapa-siapa menjadi bangsawan pangkat tiga utama saat ini. Dia jelas bukan orang bodoh. Pikiran yang sama muncul pada orang-orang di belakang Wang Baole. Para kultifator dari empat sekolah tinggi Dao, khususnya, berpikir demikian. Jika perjalanannya lebih lama, seseorang di antara mereka mungkin akan menemukan sesuatu, tetapi jarak antara katakombe dan zona otonom Chen Mu terlalu pendek. Semua orang masih terjebak tanpa ide ketika mereka tiba di luar zona baru. Zona baru di bawah tanggung jawab Chen Mu terletak di wilayah Tenggara Kota Baru. Ukurannya menyaingi ukuran zona kota yang dibangun Wang Baole ketika dia menjadi wali kota. Itu adalah lahan yang luas, dan Chen Mu jelas telah memikirkan beberapa hal tentang pembangunannya. Klan langit lima generasi juga memberinya dukungan penuh. Meskipun kedatangannya baru-baru ini, prototipe zona kota telah dibuat. Dari kejauhan, apa yang sebelumnya merupakan hutan belantara telah digantikan oleh jalan datar dan tanah datar. Bangunan-bangunan mengjulang tinggi mengjulang ke langit, dan estetika yang sangat mirip dengan gaya klan langit lima generasi dapat dilihat dengan jelas di zona tersebut, indah, kuno, dan dipenuhi dengan pavilion yang tak terhitung jumlahnya. Faktanya, tempat ini hampir tidak terlihat dan terasa seperti zona kota dan lebih terlihat seperti vila milik klan keluarga yang luas. Seluruh zona dibagi menjadi sepuluh lingkaran. Lapisan-lapisan tersebut saling berhubungan satu sama lain tetapi dapat langsung diisolasi dan dapat berdiri sendiri-sendiri. Zona tersebut dijaga oleh anggota klan langit lima generasi, dan persimpangan dengan kota baru dijaga ketat. Semuanya mengisyaratkan otonominya. Mereka memisahkan diri dan mendeklarasikan pemerintahan sendiri. Ini adalah pertama kalinya Wang Baole mengunjungi zona tersebut, tetapi dia telah mendengar tentang apa yang sedang terjadi dan tidak asing dengan tempat tersebut. Namun, dia tetap mengangkat alisnya setelah melihat situasinya dengan matanya sendiri. Meski zona tersebut dibangun menyerupai rumah klan keluarga, namun penataan formasi susunannya sudah tertata rapi. Klan langit lima generasi tidak akan melakukan kesalahan seperti itu. Chen Mu telah diberitahu tentang kedatangan Wang Baole, dan dia tidak memberi Wang Baole kesempatan untuk mengkritik etiketnya. Sebelum kedatangan Wang Baole, dia, bersama Wen Huai dan Fang Jing, telah membawa banyak penjaga dari zona masing-masing dan berjalan keluar. Mereka menangkupkan tangan dan memberi hormat pada Wang Baole dari kejauhan. Saat mereka mengangkat kepala, senyum ramah terlihat di wajah mereka. Suara mereka lembut dan lembut, terdengar di udara. Salam kami kepada tuan kota, wakil tuan kota, dan juga rekan-rekan kami. Selamat datang di zona baru. Begitu suaranya terdengar, pandangan Chen Mu tertuju pada Wang Baole. Dia menatap sosok gemuk itu dengan ekspresi lembut di wajahnya, tapi di dalam hati, dia tertawa dengan nada mencemoh. Dia selalu percaya bahwa seseorang yang bahkan tidak bisa mempertahankan bentuk tubuhnya yang baik pasti akan memiliki banyak kekurangan di bidang lain. Meski diam-diam mengejek Wang Baole, sikapnya terhadap Wang Baole tidak seperti yang dia katakan pada Wen Huai dan Fang Jing. Dia telah melakukan banyak penelitian dan penyelidikan terhadap Wang Baole dan mengetahui karakter seperti apa dia. Meski begitu, dia tidak terlalu mempedulikan apa yang dia temukan. Itu hanya berarti bahwa lawannya ini akan memberikan sedikit tantangan. Ini juga pertama kalinya Wang Baole bertemu Chen Mu. Dia menatap senyum ramah yang terpampang di wajah tampan, sosok tinggi, mencolok, dan aura bangsawan biasa yang jelas-jelas telah dipupuk melalui pertumbuhan di klan keluarga elit. Semuanya semakin membuatnya tidak senang. Siapapun di antara kami dari asosiasi Adonis lebih tampan daripada dia. Wang Baole mendengus dalam hati. Dia mengambil langkah besar ke depan, pandangannya melewati Chen Mu dan menuju Wen Huai dan Fang Jing, yang berdiri di belakang Chen Mu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Fang Jing. Adapun Wen Huai, dia telah merampoknya secara buta di bulan. Dia bahkan tahu seperti apa rupa pemuda itu di balik pakaiannya. Fang Jing tampak baik-baik saja dengan tatapan Wang Baole padanya, bahkan ada sedikit provokasi di matanya. Di sisi lain, Wen Huai gemetar. Pertemuan mereka di bulan muncul di kepalanya, dan dia secara naluriah menghindari tatapan Wang Baole alih-alih menatap mereka. Jika bukan karena Chen Mu menekankannya berulang kali dan pengaturan yang telah dibuat oleh sektanya, dia benar-benar tidak ingin melihat Wang Baole lagi. Mata Chen Mu berbinar ketika dia melihat kepala Wen Huai yang tertunduk. Dia melangkah maju dan memasuki garis pandang Wang Baole. Kemudian, dia tersenyum lembut dan berkata, Tuan Kota, apakah ada alasan mengapa Anda mengumpulkan kelompok sebesar itu dan datang ke zona otonom saya? Chen Mu menekankan kata otonom ketika dia berbicara. Dia juga telah mengambil keputusan. Karena Wang Baole mengundang masalah, dia tidak akan menyianyikan kesempatan ini untuk menantang dan melemahkan otoritasnya. Dengan pandangannya terhalang, Wang Baole mengembalikan pandangannya ke Chen Mu. Mata mereka bertemu dan keheningan menyelimuti mereka. Semua mata tertuju pada mereka berdua. Chen, Wang Baole mulai berbicara. Chen Mu menyela dia sebelum dia selesai mengatakan apa yang ingin dia katakan. Jika ini tentang kemunculan kata kombe baru, saya telah mengatur agar orang-orang saya datang dan membantu. Apakah mereka melalaikan tugas mereka dengan cara apapun? Chen Mu tersenyum dan memandang Wang Baole. Dia dalam hati meremehkan. Cahaya dingin di mata Wang Baole meningkat ketika dia diganggu. Dia hendak berbicara lagi ketika Chen Mu tersenyum bahkan sebelum dia mengatakan apapun. Saya tidak percaya penguasa kota ada di sini karena hal itu. Apakah karena saya tidak menuruti perintah kedua? Saya meminta pengertian tuan kota. Saya dengan tulus meminta maaf. Seperti yang Anda lihat, zona baru ini masih dalam tahap pembangunan. Baik saya atau orang lain, kami semua sibuk dengan pembangunan dan tidak punya waktu untuk mengurus urusan lain. Bagaimanapun, kami adalah zona otonom. Pembangunan kawasan tersebut menjadi prioritas utama. Kami meminta pengertian tuan kota. Chen Mu menangkupkan tinjunya dan membungkuk ke arah Wang Baole setelah dia selesai berbicara. Sepanjang pidatonya dan tindakan selanjutnya, dia tersenyum. Kata-katanya tidak kasar, dan sikapnya ramah, tapi dia telah menyelah Wang Baole dua kali dengan paksa. Niatnya terungkap dengan jelas melalui tindakannya. Segudang reaksi muncul di wajah semua orang di sekitar mereka. Jin Duoming dan Kong Dao mengerutkan kening sementara kemarahan gelap muncul di mata Li Tian Hao. Adapun Li Wan Er, dia menghela nafas dalam hati. Segalanya seperti yang dia duga. Di tengah berbagai reaksi orang-orang di sekitar mereka, Wang Baole tiba-tiba tertawa. Senyuman mereka di wajahnya, seperti bunga yang mekar penuh. Ada persetujuan dan kekaguman di matanya. Saya mengerti. Tuan kota Anda tentu saja mengerti. Zona otonom tidak melapor ke kota baru. Mereka adalah entitas yang terpisah. Saya tahu, sebenarnya, jika saya mengambil beberapa langkah lagi, saya akan memasuki wilayah Anda. Wang Baole tertawa terbahak-bahak. Chenmu tertegun ketika dia menemukan perubahan sikap Wang Baole yang tiba-tiba tidak terduga. Sebelum dia bisa mempertimbangkannya lebih jauh, Wang Baole berhenti tersenyum. Dia berkata dengan dingin, Lin Tian Hao, pelayanmu yang rendah hati siap melayanimu. Lin Tian Hao segera melangkah maju dan menundukkan kepalanya. Buat pengaturannya, saya ingin tembok dibangun di sekitar zona otonom yang dipimpin oleh wali kota Chen, wali kota Wen, dan wali kota Fang. Perhatikan, tembok itu harus dibangun di atas tanah milik kota dan bukan di zona baru mereka. Begitu kata-kata Wang Baole terdengar, Lin Tian Hao segera mengerti apa yang sedang terjadi. Dia menjawab dengan lantang mengiakan. Ekspresi wajah Chen mu langsung berubah drastis. Semua orang di sekitar mereka tercengang, dan mata mereka membelalak. Ini hanyalah permulaan. Wang Baole yang tanpa ekspresi berbicara lagi. Kong Dao, pelayanmu yang rendah hati siap melayanimu. Kong Dao segera mengangkat kepalanya dan menatap Wang Baole. Kumpulkan orang-orangmu. Saya ingin tembok yang baru dibangun dikelilingi dan dikunci. Tidak ada yang akan masuk atau meninggalkan zona. Saat kata-kata Wang Baole bergema di udara, semua orang di sekitarnya tersentak. Chen mu akhirnya bereaksi terhadap apa yang baru saja dikatakan Wang Baole. Segudang emosi melintas di wajahnya saat dia mencoba mengatakan sesuatu. Kali ini, sebelum dia bisa mengatakan apapun, Wang Baole memotongnya. Wang Baole bahkan tidak mau repot-repot memasang senyuman tidak tulus. Dia berkata dengan dingin, wali kota Chen, bukankah Anda mengatur zona otonom? Tentu saja, tak masalah. Saya, Wang Baole, tidak akan mengganggu apapun di dalam zona otonom Anda. Tapi di luar zonamu, itulah wilayahku, kota baruku. Di kota baru saya, saya akan membantu Anda dalam mengatur diri sendiri. Membantu Anda membangun tembok kota, membantu Anda memenjarakan diri sendiri di dalam tembok itu. Izinkan saya memberitahu Anda dengan jelas dan jelas, jangan berharap untuk mengambil satu langkah pun keluar dari zona Anda. Kami memiliki formasi susunan di ruang udara. Tanpa perintah saya, tidak ada yang masuk. Aku akan membuang nama keluarga ku jika aku mengizinkan salah satu dari kalian keluar. Begitu Wang Baole berbicara, orang-orang di sekitarnya, dengan ekspresi bervariasi, melebarkan mata mereka. Mereka menahan napas. Bahkan mereka yang lebih berkepala dingin pun merasakan jantung mereka berhenti berdetak. Mereka mengira pembalasan Wang Baole tidak terduga, tetapi tindakan ini seperti karakternya, sangat kejam. Seperti yang dikatakan Wang Baole, mereka terus-menerus menyatakan diri sebagai zona otonom, mengandalkan pengelolaan dan pengawasan bersama oleh federasi dan gubernur koloni Mars, tanpa harus melapor langsung ke kota baru. Itulah sebabnya mereka begitu tidak kenal takut, mengabaikan perintah dan mengadakan pertunjukan dengan berani. Karena itu yang terjadi, dia akan ikut bermain dan mengunci mereka, membangun tembok tinggi dan mengelilingi tiga zona. Ini adalah cara lain untuk menjebak mereka di zona mereka sendiri. Saat ini, ini sudah cukup untuk memicu efek yang signifikan. Hal terburuknya adalah Chen Mu dan kelompoknya tidak berdaya untuk menghentikannya. Wang Baole punya alasan di pihaknya. Dia telah memerintahkan Lin Tian Hao untuk membangun tembok di wilayah kota baru. Tidak ada intrusi ke dalam zona milik Chen Mu dan gengnya. Sikapnya yang seperti gangster, menyatakan tindakan dan niatnya di depan Chen Mu dan gengnya, memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada orang lain di sekitar mereka tentang karakter Wang Baole. Ini licik, ini terlalu licik, ini terlalu jahat dan terlalu tercelah, tapi Chen Mu dan kelompoknya, pasti ada yang salah dengan kepala mereka. Mengapa mereka menyinggung Wang Baole? Dia tidak bisa dikacaukan. Saya akhirnya melihat sifat aslinya. Dia orang yang jahat, penuh dengan ide-ide buruk. Orang-orang di sekitar Wang Baole tidak berani berbicara secara terbuka. Mereka hanya bisa mengatasi keterkejutan yang dialami Wang Baole melalui tindakan ini dengan mengirimkan pesan ke teman dekat mereka. Segera setelah Lin Tianhao dan Kong Dao mendengar perintah Wang Baole dan memberikan jawaban tegas, mereka tahu apa yang direncanakan Wang Baole lakukan. Bahkan mereka mengamati Wang Baole beberapa kali. Kong Dao memutuskan untuk tidak pernah menjadikan Wang Baole sebagai musuh. Tindakan Wang Baole yang licik dan jahat ini membuatnya mengerti apa sebenarnya kebencian itu. Lin Tianhao hampir menamparkan pahannya dan bersorak. Dia telah menyusahkan dirinya sendiri tentang bagaimana menyelesaikan masalah ini, karena dia tahu bahwa nasibnya terkait erat dengan nasib Wang Baole. Kemuliaan seseorang dimiliki oleh keduanya cedera seseorang juga dibagikan. Begitu dia mendengar kata-kata Wang Baole dan melihat wajah Chen Mu dan kelompoknya, seolah-olah wajah mereka telah digosok dengan kotoran guk-guk, kesulitan hatinya telah meredah secara signifikan. Pria itu hanya punya beberapa trik di lengan bajunya. Tidak kusangka ayahku menyuruhku untuk memandangnya sebagai panutanku ketika aku masih muda. Sepertinya ayahku tidak pandai menilai orang lain. Saat Lin Tianhao menikmati kepuasan diri, Jin Duoming baru saja sadar dan menghirup udara dalam-dalam. Dia tersenyum. Jelas dia tidak menyukai Chen Mu dan gengnya. Bukan mereka yang membuat kuenya, tapi mereka datang untuk memotong kuenya dan mengambil bagian yang tidak layak mereka dapatkan. Melakukannya dengan arogan dan tidak ikut-ikutan, itulah yang membuatnya kesal. Dibandingkan dengan Kong Dao dan yang lainnya, Li Wan Er langsung terkejut. Dia punya setengah pikiran untuk turun tangan dan mengatakan sesuatu. Namun, dia tidak menemukan kesalahan dalam cara Wang Bao Le menangani masalah ini. Dia punya alasan di sisinya. Bagaimanapun, kesombongan Chen Mu dan kelompoknya telah terlihat jelas bagi semua orang. Dia memasang jebakan untuk mereka. Wang Bao Le memiliki kebiasaan memasang jebakan untuk orang lain. Hal ini telah diangkat selama penyelidikan insiden Li. Li Wan Er mengerutkan kening. Dia tahu ini bukan waktunya untuk berbicara dan menawarkan bantuan, jadi dia tetap diam. Dibandingkan dengan mereka, yang benar-benar khawatir dan kaget adalah Chen Mu dan dua wali kota lainnya. Napas Wen Hui dan Fang Jing bertambah cepat. Mereka tercengang dengan apa yang dikatakan Wang Bao Le, dan segera melihat ke arah Chen Mu, kepanikan dan kemarahan membara di dalam diri mereka. Chen Mu memiliki ekspresi gelap dan jelek di wajahnya. Dia menatap Wang Bao Le saat pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di kepalanya. Dia mencoba memikirkan cara untuk membalas tindakan lawannya, tetapi Wang Bao Le telah melakukan sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Terlepas dari seberapa cepat roda gigi di kepalanya berputar, dia tidak dapat memikirkan solusinya dengan segera. Dia menarik napas dalam-dalam, mengenali nada bicara Wang Bao Le yang bermasalah, dan segera berbicara. Tuan Kota Wang, keputusan Anda menunjukkan ketidaksenangan Anda terhadap pemerintahan mandiri kami dan penilaian federasi. Anda sebenarnya berbicara tentang memenjarakan kami. Bagus. Saya pasti akan melaporkan masalah ini ke federasi. Kemudian, responsnya sangat cepat. Meskipun tidak bisa memikirkan solusinya, dia menangkap nada suara Wang Bao Le yang bermasalah. Dia hendak menghilangkan kepura-pura yang dangkal dan memahami inti masalahnya, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan apa yang ingin dia katakan, Wang Bao Le tertawa lagi. Dia berkata dengan dingin. Kata kombe baru-baru saja muncul. Mungkin ada bahaya sisa monster yang belum sepenuhnya dimusnahkan. Untuk melindungi ketiga zona otonom tersebut, mulai saat ini akan diberlakukan aturan militer yang ketat. Kami meminta kerjasama dari wali kota Chen, wali kota Wen, dan wali kota Fang. Selesai berbicara, Wang Bao Le berbalik dan, tanpa melirik ke belakang, tanpa melihat perubahan ekspresi di wajah Chen Mu dan gengnya, dan di tengah tatapan kagum dari orang lain di sekitar mereka, dia pergi. Kata-kata terakhirnya memaksa kata-kata Chen Mu yang belum disuarakan kembali ke tenggorokannya. Meskipun dia tahu bahwa Wang Bao Le hanya memberikan alasan acak kepadanya, itu adalah alasan yang sama sulitnya untuk dibantah. Jadi, Anda pandai melihat omong kosong dan memahami kenyataan yang ada. Baiklah, biarkan aku menerapkannya padamu juga. Anda adalah bangsawan pangkat empat utama yang mencoba melawan bangsawan pangkat tiga utama. Jelas sekali, Anda tidak punya otak. Sekarang, mari kita lihat siapa yang menyerah duluan dan menangisi ayah. Saat Wang Bao Le pergi, dia menikmati kepuasan diri. Dia berjalan kembali ke kantornya. Begitu dia kembali, dia menerima transmisi Li One Air yang meminta untuk menemuinya. Wang Bao Le segera menolak permintaannya. Dia mengabaikannya dan memulai pengasingannya. Dia terus meneliti cara menyempurnakan persenjataan Darmik. Wang Bao Le sangat yakin bahwa dengan kemampuan Lin Tian Hao, Lin Tian Hao akan melaksanakan perintahnya dengan sempurna. Memang itulah yang terjadi. Lin Tian Hao tahu bahwa nasibnya sekarang terikat erat dengan nasib Wang Bao Le. Dia tidak membuang waktu dan segera mengumpulkan pekerja untuk memulai pembangunan tembok. Dia juga memberikan beberapa idenya sendiri dan bersiap untuk membangun tembok setinggi puluhan meter. Kecepatan di mana para penggarap dapat membangun tembok sangat mencengangkan. Segera, di tengah meningkatnya kemarahan Chen Mu dan gengnya, dan di tengah ketidakberdayaan mereka yang pasrah, mereka menyaksikan tanpa daya saat tembok besar menjulang dari tanah seperti pegunungan, membentuk awal dari tembok kota. Dari kecepatan pembangunannya, tembok tersebut kemungkinan akan selesai dibangun dalam waktu sehari. Meski masih berupa prototipe, namun tetap terlihat mengjulang tinggi dan bertenaga jika dilihat dari atas. Itu luas dan megah, membayangi zona kota yang diperintah oleh Chen Mu dan gengnya. Mereka yang tidak tahu apa yang sedang terjadi akan mengira area yang dikelilingi tembok itu adalah penjara Mars. Lagi pula, di luar tembok, Kong Dao telah mengatur penjaga bersenjata lengkap untuk berjaga. Mereka menghadapi tiga zona dan jelas dalam keadaan siaga tinggi. Mereka harus menghentikan siapapun memasuki atau meninggalkan zona tersebut. Berita tentang hal ini menyebar dengan cepat ke seluruh kota. Banyak orang yang mengetahui hal itu semua tercengang dengan apa yang telah dilakukan Wang Baole. Saat diskusi panas melanda kota, Wen Hui dan Fang Jing menjadi semakin panik karena panik. Mereka tahu bahwa ini tidak bisa berlangsung selamanya. Akan ada dampak buruk jika hal ini dibiarkan terlalu lama. Chen Mu tetap diam. Dia berpikir untuk mencari bantuan dari klan keluarganya, tetapi, pada akhirnya, dia mengesampingkan gagasan ini. Saya baru saja tiba. Harus mencari bantuan dari klan keluarga setiap kali aku menghadapi masalah. Bagaimana aku bisa menjaga harga diriku setelah itu? Ekspresi wajah Chen Mu gelap dan cemberut. Dia berpikir sejenak, lalu mengeluarkan slip gioknya. Dia menghubungi federasi dan mengajukan keluhan terhadap penyalahgunaan wewenangnya oleh Wang Baole, yang mengganggu pembangunan zona otonom. Pada saat yang sama, dia juga menyuruh Wen Huai dan Fang Jing untuk menghubungi gubernur koloni Mars. Dia akan menyelesaikan masalah ini melalui cara resmi. Kedua pihak terlibat konflik sengit lewat tembok yang hendak didirikan. Tidak ada yang memperhatikan bahwa, di luar kota baru, di area di mana katakombe baru-baru saja disegel, mayat monster dibersihkan, dan pembangunan markas di area tersebut sedang berlangsung, sepotong daging menggeliat perlahan. Ia tumbuh semakin besar di dalam tanah hingga berubah menjadi bentuk manusia. Kemudian, tangannya perlahan terulur dari bumi. Tangan itu sepertinya memancarkan kekuatan aneh. Semua orang di sekitarnya mengabaikan kehadirannya. Ia meraih tanah dan perlahan-lahan menyeret seluruh tubuhnya keluar dari bumi. Orang itu sepertinya tidak terbiasa dengan tubuhnya. Dia berdiri di tempat setelah merangkak keluar dari bumi, menggerakkan tubuhnya sedikit dan membentuk gerakan aneh. Beberapa saat kemudian, ia akhirnya terbiasa dengan tubuhnya. Jubah hitam perlahan muncul dan menutupi seluruh tubuhnya. Bibirnya, yang tersembunyi di balik pakaiannya, sedikit bergerak ke atas. Akhirnya, aku keluar. Suara serak keluar dari mulutnya. Orang itu mengangkat kepalanya perlahan, dan ada cahaya aneh di matanya saat dia menatap kota baru itu. Di bawah cahaya redup di langit, seseorang mungkin melihat wajah di balik jubah hitam. Itu dipenuhi kerutan, setelah sekian lama, orang itu menundukkan kepalanya. Tubuhnya bergerak, lalu menghilang. Tampaknya dia sedang menuju kota baru. Waktu berlalu. Segera, tiga hari berlalu, tembok kota yang menyegel tiga zona otonom telah selesai dibangun sehari sebelumnya. Di bawah pengawasan Lin Tianhao, ketinggian tembok telah ditingkatkan dibandingkan dengan yang direncanakan sebelumnya. Dari jauh, tampak seperti pegunungan sungguhan, dan tingginya melampaui gedung tertinggi di tiga zona otonom. Jelas terlihat bahwa skala pembangunannya cukup besar. Kota baru ini tidak kekurangan sumber daya dan tenaga manusia. Terlepas dari seberapa tebal atau tinggi tembok yang akan dibuat, hal itu dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Setelah konstruksi selesai, Lin Tianhao sama sekali tidak mempertimbangkan bagaimana perasaan Chen Mu dan orang-orangnya di dalam zona kota mereka. Namun, dia menduga mereka pasti merasakan tekanan yang kuat saat melihat tembok raksasa setinggi 300 meter itu. Faktanya, memang demikian. Wen Huai hampir menjadi gila. Dia melihat tembok yang mengjulang tinggi dan merasakan tekanan yang sangat besar. Rasanya dia dan rakyatnya telah menjadi penjahat sungguhan yang terjebak dan dipenjarakan di dalam. Fang Jing juga merasakan hal yang sama. Ekspresi wajahnya gelap, dan ketidakbahagiaannya tidak hanya ditujukan pada Wang Baoleh tetapi juga pada Chen Mu. Berdasarkan rencana awal dia dan Wen Huai, mereka tidak merasa perlu menciptakan hubungan yang tegang dengan Wang Baoleh setelah mereka tiba dan memulai pemerintahan mandiri di zona otonom mereka. Namun, Chen Mu dipenuhi dengan rasa percaya diri. Keduanya, dalam keraguan dan ketidakpastian, tidak menentang idenya. Saat ini, Wang Baoleh hanya memberi mereka sedikit gambaran tentang kemampuannya, dan mereka sudah merasa sengsara karenanya. Meskipun mereka telah menghubungi federasi dan pemerintahan Mars, tidak ada yang segera memberikan tanggapan mereka. Hal ini membuat kepala mereka berdenyut semakin keras. Chen Mu juga mengalami sakit kepala. Dia juga mengajukan keluhan serupa kepada federasi tentang Wang Baoleh. Dia bahkan telah mengirimkan transmisi suara ke gubernur koloni Mars untuk mengajukan laporan terhadapnya. Dia juga belum mendengar apapun darinya, dan dia merasa tidak nyaman mencari balasan berulang kali. Dia menyaksikan tiga hari berlalu. Dinding di luar zona otonomnya mengjulang tinggi seperti gunung, seolah menghalangi cahaya masuk. Chen Mu juga mulai panik. Jika ini adalah akhirnya, dia mungkin akan mencoba untuk menoleransi situasi ini dan menunggu federasi dan pemerintahan Mars untuk menangani masalah ini. Namun, dia tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian Hao. Setelah tembok itu dibangun, dia sepertinya merasa tembok itu belum cukup tinggi. Dia pergi ke Wang Baoleh dan meminta untuk menambah ketinggiannya lebih jauh. Wang Baoleh merasa bahwa dia seharusnya tidak menghabisi sikap kerja antusias Lin Tian Hao dan mengangguk setuju. Setelah menerima dukungan Wang Baoleh, Lin Tian Hao segera bersemangat dan memerintahkan agar ketinggian tembok kota ditingkatkan. Saya mengantisipasi kekhawatiran dan kekhawatiran penguasa kota dan mengemakan kegembiraannya ketika dia bahagia. Melalui kejadian ini, aku akan bisa memperjelas aliansiku kepada penguasa kota dan meningkatkan hubungan kita ke tingkat yang lebih dalam. Lin Tian Hao senang dengan tindakannya. Sejak menjadi pengikut Wang Baoleh, dia mulai memahami posisinya. Dia juga tahu bahwa dia tidak punya alasan untuk bersaing dengan Liu Daobin. Liu Daobin hanyalah seorang administrator. Apa yang saya coba untuk menjadi, adalah seseorang yang menyelesaikan sesuatu, dan tidak tergantikan. Lin Tian Hao mulai sibuk lagi. Chen Mu dan kawan-kawan semakin menjadi gila saat mereka menyaksikan tembok semakin tinggi. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya terus membangun tembok sepanjang siang dan malam. Tekanan pada ketiganya meningkat. Jika terus begini, mereka khawatir Lin Tian Hao akan membangun penutup raksasa untuk tiga zona otonom. Lin Tian Hao ini, dia hanya guk-guk piaraan. Wang Baoleh hanya mengatakan untuk membangun tembok. Lin Tian Hao ini keterlaluan. Apakah dia membuat peti batu untuk kita? Apakah dia mencoba menyegel kita? Chen Mu dan kelompoknya bukan satu-satunya yang panik dan ketakutan. Para penggarap di dalam zona mereka yang berasal dari berbagai kekuatan politik semuanya terkejut dengan tindakan gila Lin Tian Hao. Semua orang mulai mengutuknya di dalam hati mereka. Chen Mu dan kelompoknya tidak bisa lagi menahan amarah mereka. Mereka memimpin orang-orangnya ke tembok dan bersiap untuk mengabaikan tembok kota dan memaksa keluar. Tepat pada saat mereka hendak menyerang, banyak penggarap yang menjaga tembok kota berlari mendekat. Mereka langsung mengepung tembok. Sosok Lin Tian Hao muncul di tembok kota. Dia menatap Chen Mu dan orang-orangnya dan berkata dengan dingin. Wali kota Chen, hentikan. Lin Tian Hao, kamu berani menghentikanku. Chen Mu mengangkat kepalanya dan menatap Lin Tian Hao tanpa berkedip. Kilatan dingin berkedip di matanya. Menghentikanmu. Lin Tian Hao mengangkat alisnya. Matanya menyipit, dan suaranya bergema di udara. Tuan kota telah memerintahkan. Masih ada monster yang mengamuk setelah kata kombe baru muncul. Untuk menjamin keamanan zona otonom, kekuasaan militer akan ditegakkan. Tanpa persetujuan yang diperlukan, tidak seorang pun boleh masuk atau keluar dari zona otonom. Lin Tian Hao, apakah kamu mencoba untuk membuat musuh sepenuhnya dari klan langit lima generasi? Chen Mu tidak repot-repot berbahasa basi ketika berbicara dengan Lin Tian Hao. Cahaya dingin di matanya meningkat, dan kultifasinya mulai menyebar dari dirinya. Wen Huai, Fang Jing, dan para penggarap yang berdiri di belakang mereka melakukan hal yang sama. Mereka tampak siap bertempur. Lin Tian Hao hanya mendengus melihat pemandangan itu. Dia menyelesaikan bagian kedua dari apa yang ingin dia katakan. Mereka yang tidak mematuhi perintahnya akan dieksekusi. Kamu berani melakukan itu? Chen Mu berteriak. Dia hendak melompat ke udara ketika Lin Tian Hao mengirim tangannya menyapu udara. Budidaya para pembudidaya yang menjaga tembok segera meletus, dan banyak dari mereka mengeluarkan artefak darmik mereka. Jika Chen Mu dan dua wali kota lainnya berani menuntut, mereka tidak akan segan-segan menekan mereka. Pada saat itu, aura dari berbagai penggarap ranah formasi inti terkunci pada penggarap ranah formasi inti di dalam zona otonom Chen Mu dan gengnya. Budidaya mereka bentrok, bahkan Wang Baole mengakhiri pengasingannya. Dengan lambayan tangannya, dia mengamati semuanya melalui formasi susunan kota baru. Antisipasi bersinar di matanya. Ada ketegangan di udara. Perkelahian bisa terjadi kapan saja. Wajah Chen mukaku dan dipenuhi amarah. Sepertinya dia hendak menyerang. Saat itulah sesosok tubuh berlari ke arah mereka dari tembok yang jauh. Itu muncul seketika. Itu adalah Li Wan Er. Cukup, Li Wan Er muncul, kemarahan terlihat jelas di wajahnya. Dia berteriak, tetapi teriakannya tidak hanya ditujukan pada Lin Tian Hao, tetapi juga ditujukan pada Chen Mu dan gengnya. Lin Tian Hao enggan untuk mundur, tapi Li Wan Er adalah wakil penguasa kota. Dia menundukkan kepalanya dan mundur beberapa langkah. Chen Mu, saat melihat kedatangan Li Wan Er, sepertinya telah menemukan kembali keberaniannya. Dia hendak melompat ke udara ketika Li Wan Er berbalik dan memelototinya. Matanya diwarnai ketidaksenangan dan kekesalan, yang menyebabkan Chen Mu membeku. Ekspresi wajahnya juga menjadi gelap. Wali kota Chen dan yang lainnya, silakan kembali. Saya akan menangani masalah ini. Tuan kota Li, Tindakan Tuan Kota Wang telah sangat merugikan operasi normal zona otonom. Chen Mu dipenuhi kegelisahan. Dia merasa jika Li Wan Er mengambil sikap lebih kuat dalam insiden ini, Wang Baole pasti akan mundur. Dari sudut pandangnya, dengan dukungan dirinya sendiri dan dua wali kota lainnya, Li Wan Er dapat berebut kekuasaan dengan Wang Baole. Meskipun dia mungkin tidak mendapatkan kemenangan penuh, dia mungkin masih bisa merebut kekuatan tertentu dari Wang Baole. Masalah ini, Li Wan Er mengerutkan kening. Dia hendak berbicara ketika tiba-tiba, suara mendesing terdengar dari langit yang jauh. Li Wan Er mengangkat kepalanya. Segera, semua orang, termasuk banyak penggarap dari kota baru melihat selusin kapal pengangkut raksasa menuju ke arah mereka dari kejauhan. Selusin kapal penjelajah memiliki simbol klan langit lima generasi di atasnya. Mereka jelas mengirimkan sumber daya terbaru. Sebelum tembok kota selesai dibangun, kapal penjelajah akan melakukan perjalanan setiap dua minggu sekali. Mereka selalu mendarat di zona otonom. Selain sumber daya dan material untuk pembangunan kota, mereka juga mengandung sejumlah besar sumber daya dan material untuk budidaya. Saat ini, kapal penjelajah melakukan apa yang biasa mereka lakukan dan secara bertahap mendekati kota baru. Namun sebelum mereka bisa menuju ke zona otonom, formasi susunan raksasa yang bersinar turun dari langit dan menyebar, menyelimuti selusin kapal penjelajah. Ini menghentikan kapal penjelajah di luar zona otonom dan menjebak mereka di dalam formasi susunan. Kapal penjelajah tidak bisa bergerak maju, juga tidak bisa pergi. Adegan itu membuat Chen Mu dan kelompoknya khawatir. Para penggarap klan langit lima generasi di dalam kapal penjelajah sama-sama tercengang. Sebelum mereka sempat bereaksi, Kong Dao, yang bertanggung jawab membersihkan wilayah udara dan bertanggung jawab atas militer kota baru, membawa orang-orangnya dan melompat langsung ke langit, muncul di hadapan selusin kapal penjelajah. Sesuai dengan perintah penguasa kota, kata Kombe baru telah muncul. Pemerintahan militer akan ditegakkan. Semua kapal penjelajah dilarang masuk dan keluar zona. Siapapun yang tidak mematuhi perintah akan ditembak jatuh. Setelah mengatakan itu, dia tidak membuang waktu dengan kata-kata yang tidak perlu. Ia segera memerintahkan agar kapal penjelajah tersebut diterbangkan. Mereka terpaksa mendarat di tempat pendaratan yang telah ditentukan. Selusin kapal penjelajah dikepung oleh militer, terjebak dan ditahan oleh kekuatan formasi susunan. Untuk mencegah kecelakaan, Wang Baole, yang sedang duduk di dalam kantornya, mengaktifkan kendalinya atas formasi susunan. Kapal penjelajah bisa langsung merasakan ancaman yang berasal dari formasi susunan. Setelah hening beberapa saat, mereka tidak berusaha melawan. Setelah mereka keluar dari kapal penjelajah, mereka menyadari bahwa Kong Dao dan pasukannya akan menyita secara paksa sumber daya yang telah mereka bawa. Seorang tetua ranah yayasan pendirian yang sempurna dari klan langit lima generasi yang telah memimpin kapal penjelajah transportasi segera menjadi marah. Siapa yang berani menyentuh sumber daya klan langit lima generasi? Apakah itu Wang Baole? Minta dia untuk menemuiku. Begitu tetua ini berbicara, formasi susunan di seluruh kota bergemuruh. Dari jauh, sepertinya sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya bersilangan di udara. Mereka membentuk wajah yang tidak jelas. Dari kelihatannya, wajahnya adalah Wang Baole. Wajah terbentuk melalui formasi susunan. Saat muncul, ia memancarkan kehadiran yang sangat kuat. Kekuatan kehadirannya langsung membebani tetua yang mengamuk itu. Penatua, yang marah beberapa saat sebelumnya, segera merasa khawatir. Saat emosi melintas di wajahnya, melalui bantuan formasi susunan kota, suara Wang Baole terdengar di langit. Kamu ingin melihatku? Formasi susunan kota baru persenjataan ilahi berasal dari formasi arai besar Mars. Kekuatannya sangat besar. Sebelum pembentukan zona kota baru, gubernur adalah satu-satunya di seluruh planet Mars yang memiliki tingkat akses tertinggi terhadap formasi susunan. Yang lain hanya memiliki akses terbatas dan tidak dapat sepenuhnya menggunakan dan mengarahkan kekuatan formasi susunan. Mereka hanya bisa meminjam kekuatannya untuk mendapatkan dukungan. Ketika zona kota baru sedang dibangun, tanggung jawab untuk menekan kekuatan kata kombe terlalu besar. Itulah sebabnya gubernur memberi Wang Baole akses tertentu. Hal ini memungkinkan dia untuk mengontrol kekuatan formasi susunan di dalam zona kota baru. Tingkat akses yang dimilikinya tinggi, namun sebenarnya jangkauan aksesnya terbatas. Hingga Wang Baole secara resmi meminta untuk mengubah zona kota baru menjadi kota sebenarnya, sehingga melahirkan kota Mars kedua. Saat itu telah terjadi modifikasi pada formasi susunannya. Hal itu mengakibatkan formasi susunan yang dirancang Zhao Yameng menjadi inti dari formasi susunan tersebut, yang menyatu dengan formasi Arai Besar Mars. Wang Baole memiliki akses dan kendali penuh atas formasi grid Baole Arai yang dirancang Zhao Yameng. Dia bisa menggunakan formasi Arai ini untuk mengaktifkan formasi grid Martian Arai. Selain itu, setelah dia dipromosikan menjadi penguasa kota, dia secara alami diberi kendali atas formasi Arai Besar Mars. Hasilnya, meskipun ia hanya berada di ranah yayasan pendirian tahap akhir, melalui formasi susunan, ia mampu menampilkan kekuatan menakjubkan di dalam kota Mars kedua. Ini adalah kekuatan dan otoritas yang harus dimiliki oleh penguasa kota di kota baru, yang harus dimiliki oleh bangsawan pangkat tiga utama. Selain itu, jika dia hanya berkultifasi di ranah yayasan pendirian tahap akhir, bagaimana dia bisa menanamkan rasa kagum dan hormat pada orang-orang, atau memikul tanggung jawab untuk mengendalikan kata Kombe. Namun, akses Wang Baole terbatas di dalam kota baru. Di luar kota, aksesnya ke formasi grid Martian Arai sangat terbatas. Saat kekuatan formasi susunan meletus, tetuar anak yayasan pendirian yang sempurna dari klan langit lima generasi menahan napas. Dia bisa merasakan aura besar menyelimuti kepalanya, menentukan hidup dan matinya. Chen Mu dan kelompoknya juga terkejut dengan pemandangan itu. Bahkan Li Wan Er menatap wajah Wang Baole yang kabur di langit dengan pandangan yang dalam dan penuh makna. Dia juga memiliki akses terbatas ke formasi grid Martian Arai. Namun, jelas bahwa tingkat aksesnya tidak setinggi akses Wang Baole di kota baru. Saat Wang Baole berbicara dan keheningan turun, tetua yayasan pendirian yang sempurna dari klan langit lima generasi mulai mengeluarkan banyak keringat dari dahinya. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepala dan menangkupkan tinjunya, memberi hormat ke wajah Wang Baole di langit. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Wang Baole. Meskipun dia berada di ranah yayasan pendirian yang sempurna, ranah inti palsu, dia berada jauh di belakang Wang Baole dalam hal kemampuan dan juga noble. Wang Baole tidak hanya memiliki masa depan cerah di depannya, kemampuannya untuk mencapai tingkat kultivasi seperti itu membuktikan kemampuan alaminya yang luar biasa. Selain itu, ia juga menyandang status terkemuka sebagai bangsawan pangkat tiga utama. Segalanya mungkin akan lebih baik bagi yang lebih tua jika ini adalah peradaban Dao yang sebenarnya. Namun, ada hukum dan peraturan di bumi ini, dan dengan itu, ada hirarki dan struktur organisasi. Sistem yang ada selama ribuan tahun bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah diubah hanya dengan beberapa dekade era Spirit Inception. Saya terlalu ceroboh dengan pilihan kata-kata saya sebelumnya. Saya meminta maaf kepada penguasa kota, namun, saya diberi tanggung jawab atas sumber daya tersebut. Saya mohon kepada penguasa kota untuk memberi kami alasan untuk menyita sumber daya kami. Tetua Rana Yayasan Pendirian yang sempurna menundukkan kepalanya dan berkata, dia harus menyampaikannya dengan cara ini. Selain itu, jika dia membiarkan sumber dayanya disita, dia tidak akan lolos dari hukuman ketika dia kembali ke klan langit lima generasi. Namun dia sudah tenang, dan nada suaranya melembut. Dia menggunakan kata alasan dan bukan penjelasan. Perbedaan pilihan kata-katanya mengungkapkan banyak makna yang ingin ia sampaikan. Sebuah pembenaran, di langit, wajah Wang Bao Le, yang terbentuk melalui formasi susunan, memiliki ekspresi tenang. Ia berbicara dengan dingin. Bukankah wali kota Kong Dao baru saja memberi tahumu? Kata Kombe baru telah muncul, seluruh kota dalam keadaan siaga tinggi. Hal ini menyangkut kelangsungan kota baru. Semua kapal penjelajah harus berada di bawah tanggung jawab kami. Adapun sumber dayanya, mereka juga akan diambil alih untuk diamankan oleh kota baru. Selain itu, kamu punya waktu dua jam untuk pergi. Suara Wang Bao Le terdengar di udara, dan wajahnya perlahan menghilang di langit. Meskipun menghilang, kekuatan di balik kata-katanya tetap ada dan membuat tetuar anah yayasan pendirian yang sempurna dari klan langit lima generasi segera sadar. Dia bukan satu-satunya. Bahkan Kong Dao mengangkat kepalanya untuk melihat wajah yang menghilang di udara. Dia bisa merasakan kekuatan di balik kata-kata Wang Bao Le. Dia tahu bahwa Wang Bao Le telah memutuskan untuk memberi pelajaran pada Chen Mu dan kelompoknya. Alhasil, Kong Dao pun menyikapi masalah tersebut dengan serius. Lagipula, dia tidak peduli siapa yang dia sakiti. Wang Bao Le tidak hanya menyelamatkan nyawanya Kong Dao juga berhutang budi padanya atas bantuannya dalam menaikkan pangkatnya. Baik emosi maupun Nalar menyatakan bahwa dia tidak punya alasan untuk tidak membantu Wang Bao Le. Di bawah pengawasan ketat Kong Dao, tetuar anah yayasan pendirian yang sempurna dari klan langit lima generasi tidak punya pilihan selain pergi dengan kapal penjelajahnya yang sudah kosong. Sebelum pergi, dia mengamati tembok di luar zona otonom. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, lalu buru-buru melaporkan masalah tersebut kepada atasannya. Chen Mu dan kelompoknya juga terdiam. Mereka tidak mengetahui rahasianya, tapi mereka bisa melihat apa yang terjadi di kejauhan. Mereka menyaksikan sumber daya mereka disita ketika mereka terjebak di dalam zona mereka sendiri. Perasaan ditarik oleh orang lain membuat mereka dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Namun, mereka tidak berdaya untuk berbuat apapun. Sejujurnya, ada jalan keluar dari masalah ini, tapi itu adalah jalan keluar yang tidak ingin diambil oleh Chen Mu, Wen Huai, dan Fang Jing. Itu adalah, untuk tunduk dan berkompromi, dan menerima pengawasan atas zona mereka. Tidak ada cara lain selain melapor ke klan keluarga ku. Wen Huai, Fang Jing, kalian harus segera memberitahu sekte kalian juga. Kami tidak akan berkompromi dalam masalah ini. Sesaat kemudian, Chen Mu mengertakkan gigi dan mengangkat kepalanya, menatap Lin Tian Hao yang berdiri di tembok kota. Dia menatap Li Wan Er dengan penuh arti, lalu berbalik dan pergi. Ia kembali ke wilayah otonominya dan segera menghubungi klan keluarganya. Klan langit lima generasi juga telah menerima laporan dari tetua ranah yayasan pendirian yang sempurna. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Chen Mu, mereka sangat marah. Mereka mulai turun tangan. Namun, masing-masing dari mereka meremehkan pendirian tegas Wang Baole mengenai masalah ini. Sebagai penguasa kota, selain satu pertemuan di mana dia menunjukkan sisi kuatnya selama episode Li Yi, dia belum mengungkapkan sisi sombongnya. Wang Baole telah memutuskan untuk memaksakan masalah ini dan menunjukkan betapa dia adalah seorang garis keras. Tidak masalah siapa yang mencoba meyakinkan saya untuk berubah pikiran. Tidak ada gunanya. Saya akan menunggu dan melihat apakah mereka akan mengirimkannya. Duduk di dalam kantor, Wang Baole baru saja mengakhiri transmisi suara dengan gubernur. Dia pertama kali berargumen bahwa dia telah melakukan segalanya karena munculnya kata kombe baru dan untuk menjamin keamanan kota baru. Kemudian, dia mengungkapkan betapa dia telah difitnah. Akhirnya, dia mengirimkan satu set dokumen. Setelah gubernur melihat dokumen-dokumen itu, dia terdiam. Lalu, dia tampak tersenyum. Dia memutuskan untuk tidak menanyainya lebih lanjut. Setelah transmisi dari gubernur, orang lain juga mulai membanjirinya dengan transmisi. Wang Baole menatap mereka dengan kesal dan memutuskan untuk tidak menjawab satupun dari mereka. Di antaranya adalah transmisi suara dari Li Wan Er. Itu sebabnya dia akhirnya langsung menuju kantor Wang Baole. Li Wan Er memasang ekspresi gelap di wajahnya ketika dia menerobos masuk ke kantor Wang Baole. Dia berkata dengan dingin. Tuan Kota Wang, kumpulan sumber daya ini sangat penting. Kapan Tuan Kota Wang akan mengembalikannya ke zona otonom? Ekspresi gelap dan nada tidak bersahabat dari Li Wan Er setelah menyaksikan dia mengajari Chen Mu pelajaran membuat Wang Baole sangat tidak senang. Dia mengeluarkan sekantong makanan ringan, lalu mulai mengunyah sambil menguap. Kumpulan sumber daya ini perlu menjalani pemeriksaan yang mendetail dan cermat. Mungkin setelah jam malam militer saat ini berakhir. Kapan ini akan berakhir? Li Wan Er menatap Wang Baole dengan dingin. Kamu tidak seharusnya menanyakan hal itu padaku. Anda seharusnya menanyakan persenjataan ilahi yang ada di bawah tanah. Ketika berhenti dengan kata kombe baru dan bistides, mungkin jam malam akan berakhir pada saat itu. Wang Baole memutar matanya. Dia mengeluarkan sebotol air roh es dan menegupnya. Dia bisa merasakan suasana hatinya membaik secara signifikan. Anda, ketika Li Wan Er mendengar itu, kemarahan muncul dalam dirinya. Dia tahu bahwa Wang Baole bermaksud menghukum Chen Mu dan gengnya. Dia berbalik dan hendak pergi. Namun sebelum dia meninggalkan ruangan, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan dingin. Tuan Kota Wang, ketika saya tiba, Anda mengatakan bahwa pembangunan kota baru mengalahkan segalanya. Jika ini terus berlanjut, saya tidak dapat menjamin apakah ini akan mempengaruhi pembangunan seluruh kota baru. Selesai berbicara, Li Wan Er membuka pintu dan pergi. Setelah Li Wan Er pergi, Wang Baole menurunkan air roh esnya. Matanya menyipit. Dia bisa mendengar ancaman dalam kata-kata Li Wan Er. Dia tahu bahwa jika ada yang tidak beres dengan pembangunan kota baru, sementara semua orang terlibat, tanggung jawabnya tetap menjadi yang terbesar. Tapi Li Wan Er, kamu masih belum mengerti. Yang benar-benar dipedulikan federasi bukanlah kota baru, melainkan tembok di kata kombe persenjataan ilahi, Wang Baole tersenyum ringan. Tidak apa-apa jika dia tidak bergerak, tetapi karena dia melakukannya, dia tidak akan berhenti sampai Chen Mu dan kelompoknya menyerah. Wang Baole tidak mempedulikan ancaman Li Wan Er. Ini karena dia telah mengirimkan satu set dokumen kepada gubernur ketika dia mengiriminya transmisi suara. Dokumen tersebut merinci hasil penyelidikan dan studi Kong Dao tentang erosi tembok. Laporan tersebut dengan jelas mencantumkan data yang membuktikan formasi susunan kota barunya memiliki efek erosi yang kuat pada tembok. Ia juga menjamin masalah tembok itu akan selesai seluruhnya dalam waktu tiga tahun. Ini adalah surat perintah militernya. Inilah sebabnya dia berani bersikap keras terhadap klan langit lima generasi, sekte senjaga laksi, dan sekte sambungan manifestasi plume. Untuk melihat melalui penampilan yang dangkal dan memahami esensi permasalahan, ini adalah sesuatu yang keluar dari otobiografi para pejabat tinggi. Jelas sekali Li Wan Er tidak mengerti. Wang Baole memukul perutnya, senang. Dia mengeluarkan sekantong makanan ringan lagi dan, dengan sedikit bangga, mulai mengunyahnya dengan gembira. Saat Wang Baole menikmati kepuasan diri, saat Chen Mu dan kawan-kawannya membara dalam kebencian, dan saat Li Wan Er marah dan mengancam, klan langit lima generasi, sekte senjaga laksi, serta sekte sambungan manifestasi plume menerima transmisi dari murid-murid mereka. Mereka mengetahui apa yang terjadi di kota baru itu dan langsung marah. Hal ini terutama terjadi pada klan langit lima generasi, karena seluruh sumber daya mereka telah disita. Mereka sangat merasakan sakitnya hal ini. Dalam kemarahannya, mereka menghubungi Presiden Federasi secara langsung. Presiden Federasi sepertinya memandang serius masalah ini. Ia membentuk tim investigasi khusus dan bahkan menunjuk gubernur koloni Mars sebagai ketua tim. Mereka akan menyelidiki masalah ini secara khusus dan melakukan penyelidikan. Sepertinya mereka menganggapnya serius, tetapi klan langit lima generasi, sekte senjaga laksi, dan sekte sambungan manifestasi plume menjadi semakin marah. Mereka bukanlah Chen Mu yang masih muda dan naif. Ketiga kekuatan politik tersebut tidak kekurangan orang-orang cerdas yang memahami aturan main federasi mereka memiliki banyak orang yang sama-sama licik dan berpengalaman dalam permainan politik federasi. Mereka tahu bahwa sikap yang sangat kuat dan dangkal yang ditunjukkan federasi seringkali hanyalah sebuah kedok bagi mereka untuk melalaikan dan menghindari tanggung jawab lebih lanjut di masa depan. Memang itulah yang mereka duga. Sebagai pemimpin tim investigasi, gubernur koloni Mars menetapkan periode penyelidikan selama dua minggu dan berjanji akan memberikan jawaban kepada semua orang dalam waktu dua minggu tersebut. Chen Mu dan kelompoknya mengalami kesengsaraan yang lebih dalam. Mereka telah mengalami lockdown selama beberapa waktu. Orang luar tidak diizinkan masuk, orang di dalam tidak diizinkan keluar, dan semua sumber daya telah disita. Sekte senjaga laksi dan sekte sambungan manifestasi plume, setelah menyaksikan situasi tersebut, membuat kapal penjelajah pengangkut mereka kembali di tengah perjalanan. Sebagian besar petani mereka hampir kehabisan akal. Jika situasi ini terus berlanjut selama dua minggu lagi, mereka akan benar-benar kehabisan tenaga. Lagi pula, kebanyakan dari mereka berada di alam bela diri kuno, alam nafas sejati, dan alam yayasan pendirian. Mereka tidak seperti para penggarap ranah formasi inti, yang dapat bertahan hidup tanpa makanan atau air. Gandum dan beras masih menjadi kebutuhan hidup mereka. Air juga merupakan kebutuhan lainnya. Mars memiliki sistem penyaringan dan pembangkitan air minum sendiri, namun membutuhkan banyak energi untuk terus berjalan. Setelah zona ditutup, mereka mulai menghadapi masalah karena tidak mempunyai cukup energi. Artinya, mereka harus menjata air minum mereka. Para penggarap di dalam tiga zona otonom saat ini semuanya berafiliasi dengan tiga kekuatan politik. Karena ketiga zona tersebut belum sepenuhnya dibangun, penduduk yang tidak terafiliasi dengan kekuatan politik tersebut belum bermigrasi ke zona tersebut. Akibatnya, Wang Baoleh sama sekali tidak simpatik saat dia bermain-main dengan Chen Mu dan gengnya. Ketiga zona otonom tersebut tidak dapat lagi menanggung penderitaan mereka dan mereka mulai menyuarakan penderitaan mereka. Chen Mu dan dua wali kota lainnya juga panik dan panik. Li Wan Air tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, kekuatan politik yang berafiliasi dengan mereka meminta ketua senator untuk turun tangan dan menyelesaikan masalah ini. Bahkan Presiden Federasi dan Gubernur Koloni Mars harus memperlakukan ketua senator dengan hormat. Saat turun tangan, Gubernur akhirnya memberikan penjelasan terkait hal tersebut. Wang Baoleh bertanggung jawab penuh atas keamanan kota baru. Bahkan aku tidak boleh ikut campur. Di samping pesannya ada satu set dokumen yang dikirimkan ke senator pada saat yang bersamaan. Dokumen-dokumen itu adalah set yang diserahkan Wang Baoleh. Mereka menangani situasi erosi tembok serta jangka waktu tiga tahun yang dijanjikannya, yang menjadi dasar surat perintah militernya. Ketua senator terdiam setelah membaca dokumen tersebut. Sesaat kemudian, matanya mulai bersinar dengan cahaya aneh. Jelas sekali bahwa permainan Wang Baoleh ini telah membuat ketua senator menilai kembali Wang Baoleh dengan serius untuk pertama kalinya. Chen Mu bukan tandingannya. Senator merilis informasi, pesan dari gubernur, dan penilaiannya sendiri mengenai seluruh kegagalan klan langit lima generasi, sekte senjaga laksi, dan sekte sambungan manifestasi plume. Kemudian, dia menarik diri sepenuhnya dari perselisihan tersebut. Dia tahu bahwa dengan informasi yang benar dan surat perintah militer berlaku, selama tembok itu terus dihancurkan dengan kecepatan saat ini, dan kecuali Wang Baoleh menembak kakinya sendiri, posisinya aman. Setelah menerima jawaban ketua senator, sekte senjaga laksi dan sekte conate manifestasi plume segera terdiam. Sekte senjaga laksi adalah yang paling cepat bereaksi. Ia segera menghubungi Wen Huai dan menyuruhnya menjauhkan diri dari Chen Mu. Pada saat yang sama, dia bersekutu dengan Wang Baoleh. Sekte tersebut mengetahui ketegangan mereka dengan Wang Baoleh. Sebagai ganti pemimpin sekte, yang untuk sementara waktu diasingkan dalam pengasingan sebagai hukuman, beberapa tetua yang untuk sementara mengambil alih sekte tersebut melakukan penelitian dan memutuskan untuk meningkatkan jumlah sumber daya yang mereka sediakan untuk kota baru persenjataan ilahi. Pada saat yang sama, mereka juga mengakui dan mendukung keputusan Wang Baoleh untuk mengkonsolidasikan semua sumber daya untuk realokasi di bawah kekuasaan militer sementara. Zona otonom Wen Huai tidak memerlukan banyak sumber daya, jadi alasan kelebihan sumber daya tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Tindakan seperti itu menunjukkan ketegasan dan keberanian sekte senjaga laksi. Ketika Wen Huai menerima pesan dari sektanya, dia menahan diri dan mengirimkan transmisi suara ke Wang Baoleh, menjelaskan apa yang akan dilakukan sektanya. Wang Baoleh tertegun sejenak. Sekte senjaga laksi memang sesuatu. Wang Baoleh menyipitkan matanya. Dia merasa senang dengan cara sekte senjaga laksi menangani masalah ini. Namun, dia merasa masih bisa mencoba dan mendapatkan sesuatu yang lebih dari ini. Dia terbatuk dan mengirimkan transmisi suara kepada Wen Huai. Wen Huai, pekerjaan di zona baru ini sangat berat. Kamu masih muda dan sedang bertumbuh, dan aku khawatir kamu tidak bisa mengatasinya sendiri. Wang Baoleh memberi isyarat. Wen Huai terdiam. Dia tidak bodoh. Dia tahu apa yang ingin dikatakan Wang Baoleh. Di masa lalu, dia mungkin melakukan perlawanan dengan kekerasan, tetapi sekarang, melihat bagaimana sektanya menyerah, dia tidak merasa malu untuk melakukan hal yang sama. Dia tersenyum kecut dan berkata, Saya berterima kasih kepada Tuan Kota atas pengertian Anda. Bawahan Anda yang rendah hati memang kewalahan dengan pekerjaan. Saya ingin meminta penguasa kota untuk mengirim asisten. Wang Baoleh merasa terhibur dengan betapa baiknya Wen Huai bermain bersama. Dia bertukar beberapa kata lagi dengan Wen Huai, dengan santai menyebut Liu Daobin. Wen Huai segera mengetahui dan mengambil inisiatif dan mengusulkan agar Liu Daobin ditugaskan sebagai wakil wali kota. Dia akan mengurus semua pekerjaan administrasi untuk pemindahan. Setelah mengakhiri transmisi, Wang Baoleh berdiri dan pergi ke jendela untuk melihat keluar. Dia menepuk perutnya. Dia sangat senang. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dia perlahan-lahan menjadi terbiasa dengan otoritasnya sebagai penguasa kota. Dia menggunakan kekuatannya dengan mudah. Dia mengirimkan transmisi suara ke Liu Daobin dan menginstruksikannya secara singkat. Liu Daobin berada di samping dirinya sendiri dengan kegembiraan dan kegembiraan, suaranya bergetar. Jangan khawatir, Tuan Kota. Saya, Liu Daobin, akan mengawasi zona baru dengan cermat. Jika sesuatu yang buruk terjadi, aku akan memisahkan kepalaku sendiri dan membawanya kepadamu. Aku tidak akan mengecewakan harapan yang diberikan penguasa kota kepadaku. Wang Baoleh sangat puas dengan sikap Liu Daobin. Dia menghabiskan beberapa waktu untuk memberi instruksi lebih lanjut tentang masalah ini sebelum mengakhiri transmisi. Liu Daobin meneteskan air mata dan hampir menangis pada akhirnya. Wen Huai juga memang efisien. Dia hanya membutuhkan waktu satu hari untuk menyelesaikan semua urusan administrasi. Liu Daobin dipromosikan tanpa hambatan, menjadi wakil wali kota Wen Huai. Akan sulit untuk menaikkan peringkat Nobelnya dalam waktu singkat, tapi tidak ada masalah jika dia memangku jabatannya. Puas, Wang Baoleh menginstruksikan Lin Tianhao untuk mengakhiri penguncian zona otonom Wen Huai. Pintunya terbuka, dan Wen Huai dibebaskan. Sumber daya dalam jumlah besar mulai mengalir masuk. Wen Huai akhirnya menghela nafas lega. Dia mengambil keputusan saat itu. Di masa depan, siapapun yang ingin membuat masalah harus melakukannya sendiri. Kecuali jika menyangkut masalah hidup dan mati, dia, Wen Huai, tidak akan melawan Wang Baoleh. Pengkhianatan Wen Huai membuat Chen Mu sangat marah, tapi dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Fang Jing, yang telah menyaksikan semuanya, juga menerima instruksi dari sektanya. Meskipun dia tidak mau, dia tetap mengalah dan memilih untuk melakukan apa yang telah dilakukan Wen Huai. Wang Baoleh berhasil menyelesaikan ketegangannya dengan dua dari tiga zona otonom. Hanya Chen Mu yang masih berjuang. Namun, seiring berjalannya waktu, dampak blokade semakin meningkat. Zona otonom Chen Mu hampir kehabisan makanan dan sumber daya lainnya. Tanpa adanya aliran sumber daya baru, konstruksi terhenti. Tembok yang mengjulang tinggi memberi mereka tekanan psikologis yang luar biasa. Rasanya seperti mereka terjebak di penjara. Setiap kultifator klan langit lima generasi Chen Mu ditekan dan tertekan. Klan langit lima generasi tidak punya pilihan selain berkompromi pada akhirnya. Terlepas dari kengganan Chen Mu yang ekstrim, dia tidak punya pilihan selain menyerah, dan mengajukan permintaan kepada pemerintahan Mars. Adapun isi permintaannya, adalah menerima pengawasan langsung kota baru persenjataan ilahi mulai sekarang. Pertarungan yang berlangsung selama dua minggu akhirnya berakhir dengan pengakuan kekalahan dan ketundukan Chen Mu dan yang lainnya kepada Wang Baole. Semua petani di kota baru telah mengikuti masalah ini dengan cermat selama dua minggu ini. Setelah menyaksikan bagaimana hal itu berakhir, semua orang menyadari dengan jelas bahwa otoritas Wang Baole tetap tidak tergoyahkan. Dia tidak bisa digerakkan. Lagi pula, klan langit lima generasi, sekte senjaga laksi, dan sekte sambungan manifestasi plume semuanya harus berkompromi dalam masalah ini. Itu sendiri mengungkapkan segala macam masalah. Kekuatan politik lain di federasi juga telah mengikuti masalah ini dengan cermat dan penuh perhatian. Melalui hal inilah semua kekuatan politik di federasi mulai memandang Wang Baole dengan minat yang semakin besar dan keseriusan yang lebih besar. Yang terpenting, sejak awal kejadian ini, Wang Baole belum memanfaatkan hubungannya dengan empat sekolah tinggi dao. Dia telah menyelesaikan seluruh masalahnya sendiri. Pada periode yang sama, di wilayah federasi yang tidak ditandai di setiap peta, terdapat tempat di pegunungan di mana air jernih mengalir. Tempat ini adalah lokasi yang sangat rahasia di federasi. Seorang kultifator tidak akan dapat menemukan tempat ini berdasarkan indera spiritualnya. Di dalam wilayah itu ada sebuah pavilion. Saat ini, langit berwarna oranya saat matahari terbenam. Matahari terbenam memancarkan sinar terakhirnya ke lantai atas pavilion. Di dalamnya duduk seorang pria berusia parubaya. Dia mengenakan jubah sederhana, kuno, lengan panjang, dan membaca surat yang dia pegang di tangannya di bawah cahaya matahari terbenam. Ciri-ciri pria itu biasa saja. Namun, jika ada orang lain di ruangan itu, mereka akan mengira sedang melihat sesuatu. Seolah-olah pria yang tampak biasa ini menyatu dengan seluruh langit dan bumi. Memandangnya seperti melihat hukum langit dan bumi di hadapan diri sendiri. Di era spirit inception ini, kebanyakan orang sudah menggunakan batu giyok. Hanya sedikit yang membaca surat seperti pria ini. Dia sedang membaca surat itu. Sesaat kemudian, dia meletakkan surat itu. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap ke langit di kejauhan. Tersenyum tipis. Merekomendasikan dia sebagai calon bibit. Jadilah itu. Mari kita pantau dan menilai situasi untuk sementara waktu. Karena itu, pria itu meletakkan surat itu di rak terakhir rak buku di sampingnya. Ada tiga rak di rak buku. Ada tiga huruf merah di tingkat atas, tujuh hingga delapan huruf biru di tingkat kedua, dan di tingkat terakhir ada huruf-huruf yang identik dengan yang ada di tangannya, semuanya tujuh belas. Empat ratus. Terima kasih telah menonton!